Hai ini besok atau selasa Insyaallah kita ke gunung Bang Zuma mana Bang Bang Zuma dimana ya Coba naikkan dulu tip-tipnya siapa tahu nanti Bang Juma muncul pengen ikut api caranya kalau mau gabung bersama api Apologi Islam Indonesia caranya mudah teman-teman bisa langsung daftar aja melalui email eh melalui email melalui Google ketik Apologi Islam Indonesia Indonesia.org itu linknya ya sekali lagi saya ulangi Apologi Islam Indonesia.org Nah nanti teman-teman isi saja data-datanya ada nama alamat tempat tanggal lahir dan juga melampirkan kartu identitas KTP-nya itu dipoto KTP-nya sama berserta diri dan kemudian ditunggu saja pendaftarannya berhasil atau tidak nanti akan dikirim kemudian melalui email gitu undang Ferdinand Bang Iya kan kemarin Ferdinand kan mau naik lagi ya yang pengikut jalan lurus itu kan ya Benar gak yang tadi malam yang ikut diskusi disini kayaknya bukan Oh bukan yang itu pengikut jalan lurus siapa itu Ferry ya Ferry bukan Ferdinand Ferdinand yang mantan anggota partai dia Bang Oh gitu bukan tadi malam berarti ya itu bukan Ferdinand Bang Ferry oke oke ya udah tag aja akunnya siapa tau dia eh lagi lihat tiktok dan melihat notifikasinya memang kenapa dia nantang nantangin Bang Jumah ada fitinya teman-teman nggak usah lagi di ketik itu ya 00 karena semenjak ada komentar 00 tersebut akun-akun pada satu bang jadi jangan ada lagi komen 00 ya jadi kalau masih ada teman-teman yang komen 00 mohon maaf kalau akunnya saya bisukan ada fitinya nantang Bang Jumah Bang Oh gitu dia mengancam mencam apa kalau komenzong gimana belum pernah sih di komenzong komen FPP aja tag pagar tanda taga apa tagar atau pagar FPP gitu jangan 00 lagi semenjak ada komen 00 akunnya banyak tumbang selain akun ini akun Bang Jumah lebih-lebih akun Bang Jumah sampai berapa itu tumbang salam dari Mamuju Bang siap Bang Fokel sedli udah beli celana pendek belum tak air teh airnya aku bagi-bagi sedli umur berapa saya umur umur 18 Ferdinand nggak berani Bang gitu ya coba aja di take comment apa akunnya kalian tahu nggak akunnya apa gas Bang ya nunggu tep-tepnya teman-teman minimal 30k nanti aku info ke Bang Jumah Bang Jumah lagi nggak enak badan itu lagi flu dia jadi kalau ada yang nanya biasa kan kenapa suara Bang Jumah gini-gini kurang ini dia lagi flu oke udah 30k ya guys guys aku info dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang sahabat-sahabat sekalian baik yang ada di YouTube channel Sukifli Ema Bas official ataupun yang ada di Komal sahabat Bang Suma apa kabar semuanya sehat-sehat eh Alhamdulillah sehat Bang sehat Alhamdulillah Masya Allah oke puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena kita kembali berjumpa di malam yang bahagia ini menjelang lebaran sahabat-sahabat sekalian dan syukur kita kita iringi dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW semoga kita di dalam bulan suci Ramadan ini mendapatkan kedudukan sebagai hamba yang terampuni segala dosa-dosanya istiqomah dalam Islam dan senantiasa diwaraskan akalnya sampai akhir ya baik teman-teman malam ini kita berharap sodara Ferdinand mampu mempertanggungjawabkan tantangannya dia sehingga sehingga malam ini beberapa teman sudah mengirim informasi ke beliau untuk beliau masuk sini ya mungkin karena beliau sudah tidak punya panggung tidak ada panggung lagi di politik sehingga dia mencoba untuk merambah dunia aploket untuk pansos karena orang ini mengaku mu'alaf di tahun 2022 karena tersandung kasus sehingga dia mengaku berbicara demikian dalam keadaan Islam bukan dalam keadaan kafir tapi ternyata dia membuka diri sendiri membuka cangkang penyamarannya kalau ternyata dia masih kafir sehingga terpancing untuk keluar dari penyamaran yang mengaku mu'alaf sampai ada tantangan kepada Bang Suma dan Ko Dondi ya kita tunggu mudah-mudahan malam ini beliau masuk sini ya kalau tak masuk pasti dia malu kalau pun masuk mudah-mudahan tidak kita permalukan ya kita tunggu ya teman-teman silahkan host dinaikkan sambil menunggu saudara Ferdinand baik bang bang tulis aja temanya menunggu saudara Ferdinand baik bang siap teman-teman teman-teman yang tau akunnya coba aja di tag tuan-tuan tadi sudah saya balas pitinya juga saya sudah tag namanya dari pagi pasti udah sampai itu kita nggak ditantang aja kita lah ya nih apalagi ditantang kayak gitu ya dia nantangnya apa teman-teman intinya dia bilang gini jangan berbicara tentang Kristen kalau kalian tidak tau Kristen kata dia gitu apa dibilangnya pokoknya dia sebut comberan lah indikasinya dia mengatakan bahwa data yang kita sajikan dari Bible itu dianggapnya somberan yang paling tau tentang Kristen dia yang paling tau tentang Bible dia dan pendeta-pendeta yang kita hadapi selama ini itu dianggapnya tidak tidak ada kompetensi tidak ada kapasitas untuk membahas Bible yang paling berkompetensi membahas Bible itu cuman dia iya itu hurufnya nggak bisa besar ya nggak nggak kentara oke bang pakai huruf besar coba yang tebal iya bang siap iya kayaknya dia palsu sekarang nggak laku lagi kayaknya di dunia politik iya betul Ferdinand yang politikus Ferdinand hutahyan oh itu iya iya yang orang batak mengaku islam dia mengaku mu'alaf ini ada nafiri gimana bang kemiri iya dia ada request new light biasanya banyak teman-teman di bawah nggak mau dia naik iya iya saya penasaran kenapa orang itu disebut sebagai sempak merah ada apa rupanya ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya siapa tuh sempak merah si Ferdinand ini ada yang bisa menjelaskan kenapa dia disebut sempak merah karena saya lihat di piti-piti orang-orang itu menggelarinya dengan sebutan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinda Stanley kenapa dia disebut sempak merah ada yang tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guarundaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda sudah datang dia Bang belum datang ya belum ada tapi kamu sudah komunikasi kan sudah saya sudah tantang dia untuk datang malam ini karena dia kan suka kuar-kuar di sosmed kan makanya saya tantang tadi di respon mudah-mudahan dia gabung kesini iya suruh dia pilih tema yang paling dia kuasai buat teman-teman yang belum tahu siapa beliau itu Ferdinand Hutahian itu ada saya bikin profilnya di viti saya tolong di mention ke partainya biar ditahu kelakuan kadernya di lapangan dia partainya itu yang merah-merah itu Bang yang merah-merah itu Bang oh sip sip dia selalu berbicara nasionalis kalau dia seorang nasionalis berbicara yang adil berbicara di tengah jangan memihak dunia ran apologetika sudah seperti ini jadi kita apologet Islam berdiri begini karena kita melihat ada yang berpandangan sebaliknya jadi kalau dia mau sosok nasionalis berdiri netral seharusnya aja karena ran apologet sudah seperti ini jadi dia punya profil yang katanya nasionalis tolong di mention ke partainya biar senasionalis apa si Ferdinand Hutahian itu ya semoga aja dia kalaupun malam ini dia tidak bisa berdiskusi mungkin karena sibuk minimal dia datang dulu perkenalan bahwa untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan orang yang berakal itu ternyata amatlah susah tidak semudah apa yang dia imani selama ini dia kan yang suka hujat Islam itu ya sampai dia pernah dikasuskan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau untuk yang dimaksud tadi itu dia udah pernah diponis 5 bulan tapi tahun 2020 bebas dia berganti-ganti partai lah begitu si Ferdinand itu dan alangkah sombongnya itu di area publik sebenarnya dia pansos itu dia itu lagi kehilangan pamor kehilangan pendukung sekarang dia beralih ke bagaimana dia membela Kristen oh gitu jangan-jangan ujung-ujungnya donatur bukan ya mau apa lagi gitu loh karena dia nggak nggak terpilih mantan Nabi kan gitu gimana ceritanya gitu jadi pansos dia itu aja sih mencoba masuk dunia apologet ayo kita kita kasih carpet merah kita kasih carpet merah kita kasih tempat spesial biar dia sadar selama ini dia seperti apa iman dulu waktu dilaporkan penista agama dia pura-pura menjadi mualap dulu tuh berarti penipuan bang kurang lebih seperti itu sekarang lihat aja dia pakai salib oh iya iya berarti penipuan kurang lebih begitu saya kalau mau bongkar-bongkaran isinya bagaimana dia dikeluarkan dari yang warna biru itu ya sudah lah ini bukan area politik tapi politik praktis ya tapi anda ini sebenarnya bukan medanya disitu bro perdian anda itu sebenarnya ilmunya tentang teologi juga nggak ada kok saya yakin ada seorang kalau sarjana hukum kalau anda memang adalah pinter gitu ya saya yakin kalau di tes suruh baca Bible anda original tes anda akan pelepotan jadi sebelum anda nantang-nantang begitu belajar dulu lah saya beri waktu anda 50 tahun 60 hari baru bisa membaca Bible gitu lah ya kenapa karena kalau anda hanya berdasarkan terjemahan LAI anda pakai anda dihabisi bang Juma serius dikasih data saja dia akan percaya LAI nanti tuh nah kalau dikasih original teksnya berbeda dengan terjemahan bagaimana apa yang kira-kira yang dia mau selesaikan di forum diskusi itu kecuali Pak pelintat-pelintut setuju nggak Banyu Pak kalau dia buta huruf original tes bybalnya dia gimana Bang Andi si Perdinan ini buta huruf dalam original tes bybal buta huruf dia nggak bisa baca dia terlalu berani terlalu berani dia masuk ke Rana Apologet janganlah nantang-nantang kayak gitu Perdinan belajar dulu aja kita kasih waktu 50 tahun 50 tahun 50 hari 5 menit baru naik ya semoga aja dia kesini Bang Andi karena tadi saya lihat Dinda Stendi ada komunikasi sama beliau dan di iakan yaudah tungguin aja iya iya tadi dia pastikan katanya mau hadir karena kan saya tantang debat katanya dia tidak mau debat dengan saya maunya sama Bang Zuma dengan Koh Dondi kan makanya saya bilang kalau begitu silahkan hadir malam ini ditunggu dia bilang nanti share link sudah share link barusan sama beliau mudah-mudahan dia gabung atau mungkin sibuk mau siap-siap mau ke MK lagi besok hehehe enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah kalau gitu saya akan tidak menyalur ya dia bukan menyerang Bang Zuma dan juga bukan Bang Dondi dia sudah menyebut nama Bang Zuma sama kok Dondi bisa lihat videonya menyebut nama Bang Zuma sama kok Dondi dan yang lain-lain kok dia sebut iya iya betul Bang dia menyebut nama Bang Zuma kok Dondi dan juga semua mu'alaf katanya dibilang gerombolan hehehe termasuk jaslin juga dia bahasa gerombolan itu kan bahasa sudah tidak mendidik itu bahasa bukan seorang nasionalis kerombolan itu artinya identik dengan pemerontak selamat malam menjelang idul Fitri semua ya malam siluman leleh apa kabar nah Juma kalau ketemu saya langsung error ini hehehe makanya coba dengan dengan Dinda Stanley saja coba dengan Stanley Pak Juma saya mau nanya kalau kalau Tuhan Yesus datang 2025 nanti apa yang Pak Juma lakukan saya ajak dia ngopi di warkop saya traktir dia suruh ganti bajunya dulu kain yang dipakai yang sudah ribut 2000 tahun itu aku belikan dia kain habis itu ku traktir kopi datangnya ini di awan-awan loh tondak nginjak bumi gimana mau traktir ke warkop ya aku suruh lah dia turun turun dulu kau langsung ketanya langsung ketanya adakah kamu mengajarkan dirimu bahwa kamu itu adalah pencipta langit dan bumi kira-kira jawabannya apa langsung digampar malaikat nanti Pak Juma hehehe eh Herodes kira-kira jawaban Yesus apa ya Yesus nggak perlu jawab ya Malaikat yang jawab pakai gambar bisa-bisa berarti dia nggak berani kirain berani kayak Malaikat menggambar Herodes langsung matikan karena kan bisa ke tangkis ya tangkis pakai apa ya tangkis pakai pulau kalau seandainya dia turun terus silahkan dek kalau seandainya Bang Lot dia turun sekarang seandainya beliau turun di bumi dan juga menghakimi salib-salib dan juga babi-babi dan lain-lain itu gimana Bang Lot kalau seandainya turun sebagai kira-kira kira-kira ya kan gini kan tahun 2025 nanti kan Yesus nih mau turun mau datang nah ini gimana ini tangkapan umat muslim gitu loh kalau melihat Yesus datang dia datang menghakimi berdasarkan dengan perkataan yang pernah dia ucapkan selama 3 tahun kami nggak ada masalah yang bermasalah itu Kristen karena di dalam Yohannes 12.48 dikatakan bahwa barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang pernah aku sampaikan kepada Bani Israel firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman anda akan ditanya tuh siapa yang mengajarkan anda menyembah diriku ayo apa jawaban saudara nafiri tuh lain ditanya lain dijawab kan Yesus datang sebagai hakim kan Anda mengatakan 2025 datang sebagai hakim Yesus memberikan kisi-kisi penghakimannya di dalam Yohannes 12.48 barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang pernah aku katakan kepada Bani Israel perkataan itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman perkataannya yang akan menjadi hakim bukan perkataan Paulus bukan perkataan bapak-bapak gereja anda ditanya eh nafiri kenapa kau menuhankan aku apakah ada perkataanku yang memerintahkan engkau menuhankan aku mana tunjukkan kepada aku mana pernah saya ajarkan itu padahal saya datang di tengah-tengah Bani Israel Yohannes 14 nomor 27 aku mau supaya orang percaya bahwa aku adalah rasul lalu ilmu dari mana siapa yang ajarin dirimu menuhankan aku kira-kira saudara jawab apa ini Pak Jumah belum sehat nih lain ditanya lain dijawab Yesus datang sebagai hakim atau bukan Yohannes 14 nomor 31 apa kata Yesus aku mau agar semua orang yang ada mengelilingi aku ini percaya supaya mereka percaya bahwa aku adalah rasul dia tidak mengatakan supaya orang yang ada disini yang percaya kepada aku disini itu percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Yohannes 11 gimana tuh pertanyaannya tuh gini loh kalau Tuhan Yesus datang 2025 apakah Pak Jumah mau dibaptis dan kawan-kawan tidak ada itu tidak ada Yesus mengatakan Yohannes 11 nomor 42 aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi karena orang banyak berdiri disini mengeliling aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Yesus mau agar orang-orang pada masanya pada angkatannya murid-muridnya percaya kalau dia adalah utusan terus anda justru menuhankan dia maka anda dihakimi ditanyalah sama Yesus anda itu nanti Wahai Nafiri kenapa kau menuhankan aku padahal aku mau agar Yahudi percaya aku ini rasul kok kamu bisa menuhankan aku ilmu dari mana siapa yang mengajarimu siapa yang mengajarkanmu siapa yang memerintahkanmu menuhankan aku apa jawaban saudara ya ya kita nanti dulu lari ke teologi ini kita bahas apa yang Pak Yudhul kawan akan lakukan ketika Tuhan Yesus mau datang 2025 nanti kami mau melakukan apa kami ditanya wahai suma ya kenapa kau merasulkan aku lah memang kau datang untuk mengajarkan kepada Bani Israe kau adalah rasul kan iya udah selesai terus kamu dipanggil eh ente kenapa menuhankan aku dimana pernah aku ajarkan itu apa jawabannya kan ini kan dunia mau kian ya justru itu Yesus datang kedua kalinya apa jawaban saudara ditanya kenapa kau menyuhankan aku kenapa kau menyembah aku apa jawaban saudara nggak ada pertanyaan seperti itu Yohannes 12.48 enyahlah di dalam Matius 7 23 enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan kenapa karena kalian memanggil Yesus Tuhan enyahlah daripada aku kalian akan diusir Pak Juman nggak paham makna ayat itu jadi saya yang tidak paham pertanyaan sederhananya ketika anda itu benar anda kan sekarang menuhankan Yesus anda menyembah Yesus jika anda itu benar Yesus bertanya nih siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku apa jawaban saudara enggak ada pertanyaan enggak ada pasti ada pasti ada pasti ada karena Yesus mengatakan dalam Matius 7 bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan ayo barang siapa yang memanggil aku Tuhan bernumbuat pake nama aku bermujisan mengusir setan pake nama aku mereka adalah buah buah dari nabi palsu Matius 7 nomor 15 sampai 23 nah anda akan diusir enyahlah daripada aku kenapa anda diusir kenapa kenapa ada pengusiran disitu gara-gara apa gara-gara gini loh orang masuk surga itu karena apa eh kenapa terlalu jauh yang saya tanya kenapa Yesus mengusir orang-orang yang ada di dalam Matius 7 kenapa karena pertanyaannya itu bukan gitu manusia masuk surga itu karena apa karena mengenal Tuhan atau karena melakukan perbuatan baik saya ulang lagi kenapa kemudian ada pengusiran itu pertanyaan saya loh iya karena dia mengenal Tuhan atau karena dia melakukan perbuatan baik jawabannya ada dua itu aja enggak ada disitu perbuatan baik enggak ada disampaikan disitu Anda aja eh manusia masuk surga karena apa karena mengasihi Tuhan mentaati perintah Tuhan ulangan 11 nomor 1 nah Joshua 22 nomor 5 menjawab pertanyaan Pak Jumah sendiri karena melakukan kehendak Tuhan kan mana buktinya kehendak Tuhan agar Yesus disembah mana 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 ya tertulis di Alkitab dimana 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 itu tertulis di pasang telinga baik-baik di Lukas 2 ayat 11 Lukas 2 nomor 11 ya oke kita baca ya baca 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 oke baik kita baca Lukas 2 nomor 11 hari ini telah lahir hari ini telah lahir hari ini telah lahir hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan di kota Daud nah itu sudah hmm ini apa ini ini sabda Yesus ini firman Tuhan atau karangan Lukas perkataan malaikat malaikat hahaha malaikat jadi Lukas malaikat ya perkataan malaikat nah nggak percaya kan perkataan mana mana buktikan disitu malaikat berkata kepada Lukas mana ya baca dari awal-awal lagi awal-awal lagi nggak ada pada waktu itu kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk pendaftaran orang di seluruh dunia bepara kalilah ya terus inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu kurenius menjadi wali negeri di Syria mana malaikatnya ya malaikat di padang gurun nggak ada malaikat di padang gurun nggak ada di daerah itu gembala-gembala tinggal di padang padang menjaga kawan dan ternak mereka pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat terus terus baca terus terus kemudian malaikat ini membawa memberitakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan lalu malaikat itu berkata kepada mereka jangan takut ini Lukas dapat cerita dari mana ya baca terus kurang asem belah diri nyuruh-nyuruh baca kurang asem ini ini Lukas terima cerita begini dari mana iya dibaca dulu sampai akhir saya tanya dulu dari mana Lukas tahu kalau ada malaikat datang menghampiri gembala iya makanya dibaca dulu sampai akhir saya tanya dari mana Lukas tahu iya makanya dibaca dulu biar tahu saya tidak mau baca karena tidak ada di situ Lukas ini hanya melakukan penyelidikan ini bukan firman Tuhan ini bukan sabda Yesus kalau gitu ya selamanya tersesat jawab dulu biar saya percaya dimana Lukas tahu ya baca dulu oke tiba-tiba berdiri seorang malaikat malaikatnya itu berkata jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juruselamat iaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tanda bagimu kamu akan menyupai seorang bayi dibungkus dengan lampin berbaring dalam palungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan namai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya pertanyaan saya dari mana Lukas tahu ada malaikat berkata demikian kepada Gembala-Gembala jawabannya ada di Lukas 1 dari mana? nah pilih jawabannya ada di Lukas 1 ya jawabannya itu ada di Lukas 2 ayat 11 oke ya baca hari ini telah lahir bagimu iya jadi yang lahir ini apa? jadi yang lahir ini apa? Tuhan di kota Daud ingat ya yang lahir Tuhan oke kita baca Yohanes 2 nomor 7 ingat ya tuh artinya kalau sudah ada kata Tuhan iya iya kita lihat kita lihat kita lihat kebohongan lihat lihat kita lihat kebohongan kitab saudara kita lihat apa yang diterangkan kemudian di 2 Yohanes 1 nomor 7 eh jangan cuman cerita terus yang lahir tadi apa? yang lahir tadi apa? Tuhan Tuhan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia eh datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? jawab datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? jadwal-duanya nah inilah aku bilang kan tak mungkin kalian itu waras ini yang kayak iman-iman kayak gini pengerdinan mau hadapi saya kulipat-lipat tadi yang lahir Tuhan tapi siapa yang tidak mengimani Yesus lahir sebagai manusia dia adalah antikristus mana yang benar? lahir Tuhan atau lahir manusia? dua-duanya eh kucu agama apa ini? ya Pak Jumai nggak paham ayat itu makanya saya tanya Yesus ini lahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan? casingnya manusia hakikatnya Tuhan jadi kayak kura-kura dia ya? kayak kura-kura gitu? itu loh kayak kura-kura? lain di kulit lain di dalam gitu? Tuhan kan bisa jadi aku aja udah-udah suka-suka kau lah ah kau bawa oleh itu agama kamu sampai dikubur nggak usah kau ajarkan agama kayak gitu pada hari ini lahir Tuhan iya penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya dan tidak mengaku Yesus lahir sebagai manusia datang sebagai manusia kucu kan Tuhan bisa apa aja udah suka-suka mula udah lah saya diam deh eh bahaya orang begini rusak dia tetap Tuhan kan gitu hari apa? pada hari ini hari apa waktu itu? itu hari apa negeri? ya tidak ditulis hari apa yang jelas itu malam hari malam hari dilahirkan di mana itu? di Bethlehem kota Daud jadi anaknya Maria itu bayi itu Tuhan ya? betul betul Tuhannya Maria yang mana itu? Tuhannya Maria iya iya perasaan udah tak jawab ini kemarin kemarin aku mau nanya kan ada ibu yang melahirkan Tuhan nah Tuhan ibu-ibu ini yang melahirkan Tuhan Tuhan tuhannya siapa? ya mending Bang Handi di setel lagi YouTube-youtube sebelumnya itu kan sudah dijawab pusing hasilnya lagi lalu taruh dia bisa di-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali-sali resali aku kirim itu linknya diputar dulu tuh penyataannya si Ferdinand itu kita ini menunggu Ferdinand nih aku yang perdengarkan dulu tantangannya temen-temen kan banyak yang belum mendengar nih di dengerin aja suaranya ya besarin deh ini dia ditantangannya nih eh oh ada musiknya ada musiknya nggak bisa diperdengarkan ada nggak ya nggak ada musiknya ya intinya ini tulisannya gini loh pesan ini untuk Don Ditan Jumah Yeslin dan gerombolannya yang selalu tendensi negatif terhadap Kristen dan Yesus Ferdinand kami nggak pernah tendensi kepada siapapun kami di sini nggak pernah monolog kami di sini diskusi lintas agama yang tendensi itu adalah Anda sendiri Anda pernah berstatemen menjadi mualap itu satu Anda itu sudah diponis dulu lima bulan penjara saya panggil abang nih Bang Ferdinand nih terus kemudian isinya itu Anda menantang nah sekarang ini kita buka forum nih terbuka untuk umum baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini mudah-mudian kamu bisa mendengarkan masuk di sini gua pengen lihat lu punya ilmu kagak sebenarnya bagus diputar ada musiknya sih Bang Jumah nggak bisa diputar tuh ada nggak yang punya nggak ada musiknya ya ada yang Bang Samudera punya nggak nggak punya musiknya ada musik dia di sini dia ada musik semua Bang Andi musik semua ya kita pengen lihat dia datang nggak di sini nih apa yang dibawa di tag Ferdinand ada nggak ya jangan bilang Anda Gapte nggak bisa main tiktok Anda bisa loh Sali aktifin untuk nerima tamu Sali desa Adli nggak bisa Bang dia lagi cedak Iya desa Adli nggak bisa naikin tamu loh udah udah bisa udah bisa udah bisa udah bisa ya udah bisa udah bisa ya udah bisa udah bisa Jelius ada pendapat Halo tukar-tukar akun tukar akun dulu oke kita sambut the true eh the true silahkan selamat malam sambil menunggu Ferdinand ya Oh ya udah turunnya turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh Bang Cuma mana? Monitor Bang? Ada itu Ya kalau kita lihat yang Ferdinand ini nggak apa-apa diputarkan Bang Andi saya udah taruh di Youtube saya nggak kena copyright karena itu kan lagu buatan mereka sendiri dan itu cuma di bawah 7 detik nggak apa-apa jadi peraturan Youtube kalau di bawah 7 detik nggak apa-apa silahkan diputar open cam aja ya jadi ada tantangan dari Ferdinand dan ini cukup mengejutkan ya dari seorang politikus menjadi polemikus apakah memang menjadi polemikus jauh lebih menjanjikan daripada menjadi politikus ya kita nggak tahu ini kita perlu tanyakan dengan Ferdinand dan kita tahu bahwa Ferdinand punya modal yang punya modal untuk menjadi seorang polemikus karena dulu pernah membuat statement yang membuat marah umat muslim ya kita tahu statementnya mengatakan bahwa Allahnya umat muslim itu lemah dan itu membuat keresahan di mana-mana terus yang kedua dia pernah berkoalisi dengan Paul Jang menjadi narasumber di channelnya Paul Jang ya mungkin dengan harapan mendapatkan dukungan dari para penonton Paul Jang yang dia lihat ada ribuan orang ya saat itu jadi kita tunggu Bang Ferdinand ya Bang Ferdinand apakah berani untuk berdiskusi tapi bawa data yang paling penting bawa data jangan modal congor jangan modal cuman ya terias sana terias sini nganggar sana nganggar sini saya punya kenalan ini itu itu yang nggak boleh bawa data kita tunjukkan kemampuan Anda karena saya lihat ini cukup lucu ya seorang politikus dua kali pemilu dua kali kalah 2019 dari Partai Demokrat untuk wilayah pemilihan Jawa Barat kalah terus rupanya tahun ini kembali ikut untuk wilayah DKI Jakarta melalui Partai PDIP kalah lagi dan saya nggak tahu dia rupanya ikut ya ternyata dia ikut dan suaranya 29 ribu wah bagus artinya ini kesempatan buat Ferdinand untuk lebih terkenal untuk lebih mendapatkan dukungan kalau kemarin dia mungkin terkenal tapi terkenal untuk sesuatu yang ya kita bilang kurang baik lah karena jadi narapidana jadi tersangka kan begitu belum lagi kita lihat ini ada upaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu bagus sih ya bagus jadi kita tunggu lah dari Bang Zuma sendiri apakah bersedia atau gimana silahkan ya saya dari pagi sudah jawab itu deh langsung di PT-nya saya jawab di bawah langsung komen komennya itu paling atas komen saya itu saya tag nama beliau saya katakan Bang kalau mental abang sudah kuat segera malam ini juga saya jawab tantangan nama silahkan masuk di tempat saya habis itu kubuatkan PT setelah itu kubuatkan lagi Youtube tadi tadi sorry gue ajak dia masuk malam ini Dinda Stanley juga sudah hubungi beliau Pandi juga sudah hubungi beliau dan dia iakan kita tunggu aja PM sudah kontak ya iya sudah kontakan dengan Stanley dan juga Dinda Pandi Pandi Ahmad saya sangat berharap meskipun saya dalam keadaan tidak seperti biasa selagi sehat tidak kurang kurang sehat istilahnya tapi saya semangat untuk menunggu dia hadir sampai besok jam 4 subuh eh sebentar sampai jam 4 subuh kalau hari ini tidak hadir apakah besok besok saya masih tunggu mantap sepekan saya kasih waktu dia bernapas ini panggung yang kalau bangka dengan berani banyak banyak nih orang sebelah yang ada iya silahkan ayo bro perdian perdinan ayo ditunggulah iyalah kamu itu sudah terlaluan mengatakan kami kerombolan kurang asem mengatakan kerombolan lu punya channel siapa sih sama-sama kita di Jakarta ketemulah andi selebis lah perdinan perdinan mau dimana setahu saya kerombolan itu yang 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 kamu punya channel kemana si perdinan ayolah naik 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 kalau ada siapapun yang mendengarkan disini mempunyai link ke dia diajak kami kami bukan gerombolan umat islam itu bukan gerombolan oke kalau masalah kita kita dibilangin kerombolan gimana ini gimana ini kok kan si omar udah kalau mau nantang kalau dia fasilitas kita ini 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 kami buka komal ini kita menunggu sampai subuh nih bersama banjuma dan teman-teman yang lain disini ada iya saya kok iya bentar kok masih sebentar sahabat banjuma kok bentar dong bikin statement kok tunggu ya kok tamu tamunya kan bisa lewat tapi aja iya lewat tapi aja kok ini silahkan statement aja kok kirim linknya oke oke tunggu kok terusin dulu aku kirim link ya mungkin bisa diputarkan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh waduh kalau aku buka link disini pindah aku buka ini aku turun loh kalau aku buka link disini gimana ya undang aku di hp ini sama akun ini semua sama kalau aku yang kirim kan ke dondi aja kirim-kirim assalamualaikum wabarakatuh 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 bang Andi tadi hubungin ya iya pak dihubungi tadi kan rapat sejenak tadi siapa aja ya ada bang Juma ada pak Indra semuanya saya pas pergi tadi ngantar Fauji ke bunga raya tapi udah di udah selesai nanti nanti diberitahu keputusannya oke yang penting terima beres aja saya tau aja wajib tau beres dia wajib iya kan surat pemecatannya kan harus ini memang harus nanti di premi lagi sama Odin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah masya Allah luar biasa sehat 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 cuman sedikit agak tersumbat hidungnya ini waduh perlu ngopi kayaknya tuh insya Allah kita ngopi nanti jumpa gimana gimana ini 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 mau maaf gak bisa lama-lamanya soalnya lagi ada tamu nih iya gak apa-apa gak apa-apa tadi pagi saya dikirimin PT-nya sini bang Ferdinand nantang nantangin kita jadi saya langsung komen di PT-nya beliau si Ferdinand ini habis itu gue buatkan PT tadi habis itu gue buatkan konten Dinda Stanley tadi sampaikan bahwa beliau mengiyakan mudah-mudahan beliau bisa masuk malam ini dan besok juga dia iakan kalau bukan kalau melalui Stanley malam ini mungkin bisa melalui Pandi Ahmad besok sekitar jam 1 siang oh iya jadi gini saya Umar Valen Umar Umar Alfarizki dia juga udah bikin reaksion jadi kalau bang Ferdinand mau nantang debat ya silahkan undang kita saya bilang gitu Umar bilang begitu kalau mau online silahkan ada bang Suma kalau mau offline saya layanin mau di hotel mau di gedung silahkan kirim undangan proposal kita akan datang kita pasti datang kalau di undang debat itu itu kan bang Suma iya benar ya pastilah itu juga saya sudah sampaikan tadi kalau mau online silahkan ke tempat saya karena saya tiap malam kalau kodondi itu dia fokus offline nya dia silahkan beliau kalau mau kebetulan kan kita ada orang ditantang dengan yang cewek teman kita satu siapa nanya jaslin jaslin dan juga para mualap dibilang gerombolan katanya kalau mau ditantang offline silahkan sama saya kalau mau offline silahkan ada bang Suma umar sudah menyampaikan itu di video dia di youtube siap 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 oke sehat terus siap bang Suma sehat siap 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 8 6 ya pamit dulu ya semuanya siap 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 waalaikum assalamualaikum 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 info belum belum dibales itu bang Andi chatnya sama Ferdinand ngumpet dia itu yaudah udah di chat belum dibales belum dibuka ya beri tawaran kalau mau debat media sosial ayo disini kalau mau debat offline silahkan menyurat kok Dondi datang kok kita seolah gitu ya tapi kalau bisa sih tes kalau bisa sih tes drive dulu disini gitu ya kalau sama bang Andi gimana boleh gak apa-apa gak ada masalah masalah sih temen bang Andi masalah jangan politik praktis karena nanti kalah dia kalau politik praktis ya pokoknya nanti aku temenin lah karena kita dianggap berumpulan loh semua ini kan pernyatanya sangat tendensi sekali loh kita ini bukan gerombolan ya jangan lu bilangin kita gerombolan lah bahasamu kok bahasa bahasa pasar gitu loh anda itu kader loh kader kok gini gitu loh nanti kalau sampai ke pejabat teras PDIP loh bahaya loh aku nanti tendensi disini loh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Abdi Ferdinand yang di partai wis ya ya oh agar-agar ramah lemah berarti apa ya api ini sudah dipantau oleh seluruh kaum-kaum elit di Indonesia Masya Allah waduh mantap telat bunda rahmat saya ketemu saya di Jakarta itu setiap hari ketemu dengan kosong-kosong-kosong ini lagi ada yang ngirim foto ada ngirim foto pakai sempak doang apa ditampilin janganlah ya jangan itu masalah lu dia jangan ayo ditunggu ditunggu mas ber aku pengen lihat sampai dimana lu bisa berapologet atau teologi mana berani gak berani gata Stanley menghilang dia tapi kalau dia ada jangan biarkan di selebes yang bertanya jangan biarkan saya yang bertanya kasih aja bunda ramai yang lain yang bertanya pasti lucu ya kalau sama bang handi kasih pertajakan kayak nabiri tadi gimana itu pasti bingung dia langsung dia telpon siapa kira-kira ya menanti kalau ada teman Christian di bawah silahkan naik saudara Pervinan Lisa tidurnya ini berarti itu sudah menyebar waktu apa ini kenapa lagi ada Yusuf api begini ada lagi pencari koin Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum sama Pak Jujo Assalamualaikum Assalamualaikum Yusuf sejak kapan kau bergabung dengan api saya kan bagian dari Gurunda Gurunda ini saya tanya sejak kapan kau bergabung dengan api sejak ini sejak November 23 kalau gak salah ya Masya Allah Bang Andi Bang Andi Bang Andi ya menekirim anekirim nomor penting dari parpolnya kental semua gua itu nomor ini penting di parpolnya itu biar dihubungin ini Yusuf api yang sering buka ko malah bukan sih iya benar 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 sekali ini ya suka ini suka menirukan Gurunda Gurunda semua nih betul betul apa tujuan mau begitu biasa cari koin biasa alhamdulillah banyak dan alhamdulillah semoga semoga sehat semuanya kamu muslim apa kristen saya muslim insyaallah jangan jangan di gif Yusuf jangan di gif makasih makasih yang nyamar yang nyamar yang nyamar Kristen itu penyebab bangkai dia Masya Allah saya selamat islam orang di aja seorang mas Allah di gif hati-hati kristen mengaku muslim cari koin hanya mamanya mamanya ngelonte udah gak lagu makanya anak cari koin pak de nanti rungkat lagi pak de kita sambut dulu bang tedy selamat malam assalamualaikum kalau islam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan bang perkenalkan nama saya tedy begini para semuanya sahabat saya cuma memberikan suatu pengetahuan karena kita melihat dalam perjalanan para semua rasul saya menilai cuma dalam secara secara historis karena semua rasul tadi itu berawal dari ajaran abraham semuanya itu tertera di surat al-baqarah 124 dimana disana Allah menepati janjinya kepada semua keturunan abraham kecuali kecuali islam islam anif lagi langsung poinnya bang gini kita kita melihat dari kejadian para rasul rasul di keturunan abraham keturunan dari sarah ajar itu kan sudah tergenapi kemudian ada istri yang ketiga dari ketura tergenapi iya keturunan keturunan sarah sudah tergenapi keturunan dari hajar sudah tergenapi dan istri yang ketiga tidak belum tergenapi si tiga apa urusannya pak penyakunya apa bang jadi apa ini tergenapi tergenapi begini bang ini kan kita berdasarkan al-bukaran 124 itu kan semua keturunan kita nge-nge-nge di Al-Quran ada ketura bang jadi keturunan di Al-Quran itu makanya kok di perjanjian lama itu ada dari keturunan sisilah ketura bang di perjanjian lama kenapa dicocokkan dengan Quran apa hubungannya ya Al-Quran gak ada Paulus pak udah lah jangan bahas-bahas itu ini masnya apa sih Pak Teddy cuma saya menanyakan ada referensinya di dalam Al-Quran ada bang ketura enggak ada di Al-Quran enggak ada ketura enggak ada ya enggak ada ketura dalam Al-Quran ini bapak ini bertinggak baca Al-Quran jangan-jangan udah cukup lah enggak segede begini enggak tahu pernah baca di Al-Quran aduh Teddy Kristen saya ingat saya nyamar iya seingat saya Kristen sih Islam Hanif panik Islam Hanif kita sambut aja yang naik catatan kaki silahkan selamat malam malam bro apa kabar semuanya malam baik bro kita buka tema ya bang oke lanjut kita buka tema temanya adalah apa kah semua yang ada di Bible itu firman dari sang pencipta apakah semua yang ada di dalam Al-Quran itu firman dari sang pencipta anda bisa tema ini boleh 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 baik anda dulu deh yang mulai bang terangkan di Bible itu dari mana asal-usulnya ada kejadian sampai wahyu begitu itu poin aja bang silahkan ya poinnya kan di Bible itu kan ada dua bagian besar perjanjian lama perjanjian baru perjanjian lama itu ada empat bagian besar itu terus di barjian baru itu intinya ada empat ada injil ya ada empat itu injil itu satu tapi ditulis oleh empat penulis gitu terus ada surat-surat Rasul Paulus kisah para Rasul dan segala macam itulah itu aja sih intinya itu jadi yang ditulis dalam Alkitab itu adalah pengalaman pengalaman bagaimana para nabi menyaksikan mengalami peristiwa penciptaan itu dan segala macam begitu juga dengan perjanjian baru gitu itu semua ditulis gitu seperti itulah tapi saya mau bilang saya mau bilang begini saya saya apresiasi lah kepada teman-teman muslim juga gitu karena teman-teman muslim lebih terbuka mengatakan bahwa kami ini pengikut Yesus seperti pernyataan Bang Jumah jangan pindahin tapi dulu sampai sini dulu Anda menjelaskan bagaimana proses yang ada di Beperanda silakan ke Bang Jumah dulu silakan Bang Jumah baik Bismillahirrahim jadi kita memahami bahwasannya Islam Yahudi dan juga ada Kristen diantara Yahudi dan Islam ada Kristen kita mengenal Nabi kalau di Islam Ibrahim kalau di Yahudi Abraham Kristen juga Nebeng kadang Abraham kadang Ibrahim Nabi Abraham kemudian menurunkan dua keturunan besar yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq pada keturunan beliau Nabi Abraham inilah kemudian menjadi pokok kebenaran yang akan diajarkan kepada seluruh manusia nah sekarang permasalahannya terkait tema yang diangkat oleh Bang Handi Al-Quranul Karim kalau di Al-Quran jelas dikatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim Qul mangkana aduwa li jibarila pa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah barang siapa menjadi musuh Jibril maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang mendurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad dengan izin Allah itu satu kemudian Al-Quran surah al-Nahal ayat 102 Qul nazalahu ruhul kudusi mirabbika bilhaqqa roh kudus yang mengantar Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran jadi Al-Quran dibawa oleh roh kudus kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam ketika roh kudus datang menyampaikan Al-Quran maka Allah menjelaskan kemudian dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam iaitu Al-Quran menurut hawa nafsunya in huwa ila wahyu yuha tidak lain Al-Quran itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya yang diajarkan kepadanya oleh roh kudus yang sangat kuat jadi cakupan kemudian terkait dengan Al-Quran maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan roh kudus nah ini kita minta kepada saudara saudara kristen disini dalam hal ini yudi ya saudara kita yudi atau catatan kaki atau siapapun yang ada disini mohon maaf bang saya tidak terima kalau abang bilang saya itu kristen mengapa kami dari marga marpaung adat batak itu 70% kami beragama muslim iya jangan dipotong dulu Pak Yudi jangan dipotong dulu jangan buat perpecahannya anda muslim kami 70% dari marga-marga yang di medan ini 70% itu muslim jangan buat perpecahan oh yaudah mohon maaf mohon maaf bang ya mohon maaf oke terus kenapa emang jangan buat perpecahan siapa yang bikin perpecahan siapa lu ngancam-ngancam disini siapa lu udah banyak wajan dilayani turun 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 menin aja tendangan so-soan jamin perpecahan saya kan gak tahu yang berbicara sama saya tadi itu siapa saya tidak kenal anda ente siapa jadi berarti yang kristennya siapa catatan kaki ya iya betul catatan kaki baru kayak gitu masuk di koma baru gitu orang salah sebut wah islam apaan jadi catatan kaki saya minta kepada sodara kemudian tolong Tuhan anda kan sudah datang tuh bernama Yesus dan dia katanya sang firman gitu kan nah kalau sang firman adalah Yesus berarti Yesus adalah sumber tak ada sumber lain nah coba sodara uraikan bagaimana bagaimana Yesus yang anda imani sebagai sang sumber ini yang kemudian menyampaikan firmannya kepada Lukas Markus atau pilih deh diantara penulis kitab kanonik atau Paulus itu gimana polanya bagaimana polanya kemudian kalau kami Al-Quran kan jelas Rasulullah Muhammad menerima dari Rukudus habis itu Rasulullah menyampaikan kemudian kepada sahabatnya nah Tuhan anda kan tidak perlu lagi tuh untuk melalui malaikat karena Tuhan anda sudah ada di bumi nah sang firman ketika ada di dunia menyampaikan firmannya kepada Lukas itu bagaimana ceritanya silahkan bang oke saya tadi saya tadi sepakat dulu lah yang pertama itu tentang roh kudus itu ya cerita bang Jumat tadi itu ya bahwa nah itu sebenarnya sejatinya itu memang di Kristen juga itu mengakui seperti itu bahwa memang setelah Yesus itu wafat dan bangkit memang yang berkarya itu adalah roh kudus gitu loh nah roh kudus itulah yang memberikan apa kekuatan apa hidayah kepada murid-muridnya itu untuk mengajar gitu loh ya tidak menutup kemungkinan menurut saya ya menurut saya nih sejalan tadi apa yang disampaikan oleh bang bang Jumat gitu loh bahwa itu roh kudus itulah yang berkarya gitu setelah Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini gitu nah kalau misalnya tanya tentang Yesus bang Jumat saya katakan bahwa Yesus itu selama ada di atas muka bumi ini dia itu adalah manusia gitu loh dan dia hanya mengajarkan tentang kebaikan gitu dia tidak secara khusus mengajarkan tentang apa mengajarkan kepada murid-muridnya gitu loh nah murid-muridnya itulah yang menceritakan pengalaman-pengalamannya pengalaman-pengalaman bersama Yesus dan menuangkannya dan tercatat dalam Alkitab seperti itulah kira-kira garis besarnya bang Jumat iya baik jadi jelas kalau di Al-Quran itu kan final ya di Al-Quran itu final bahwa Al-Quran ini disampaikan roh kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya setuju 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 iya terus kemudian ketika Paulus ya di dalam banyak suratnya contohnya dia mengatakan begini contoh misalnya di Galatia Galatia 1 ya dia mengatakan bahwa surat yang diterima ini itu dia terima Injil yang diterima itu bukan dari orang bukan dari orang lain melainkan dari Yesus nah Yesus pernah kemudian datang di Jerusalem selama 33 tahun tapi Yesus pernah bertemu dengan Paulus Galatia 1 dari Paulus seorang Rasul bukan karena manusia juga bukan oleh manusia melainkan oleh Yesus Kristus dan 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 Teos Bapak yang telah membangkitkan dia diantara orang mati dan dari semua saudara-saudara bersama-sama dengan aku nah yang yang ingin kita cari ini benang merahnya dimana Yesus pernah berkata kepada Paulus untuk terkait dengan surat-suratnya itu ya kalau peristiwa tentang Paulus itu kan hanya tercatat satu saja peristiwa itu ketika Paulus itu dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus Yesus gitu kan ketika dia masih menjadi apa pengejar atau ya pembunuh pengikut Kristus lah gitu setelah peristiwa kebangkitan itu kan banyak itu orang-orang Yahudi itu yang mengejar-ngejar pengikut Kristus dan lalu membunuh mereka kan dan ketika itu tercatat lah Paulus itu yang semula Saulus itu dia mengakukan bahwa dia bertemu Yesus dan Yesus mengajak dia itu untuk mengikuti dia dan mulai saat itulah dia kalau cerita dalam Alkitab bahwa dia bertobat dan mulai mengikuti Yesus lalu mengatakan seperti yang sampaikan oleh Bang Jumat tadi seperti itu Bang Galatia 1 11 sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepada aku tetapi aku menerimanya dari Yesus ini yang kita cari Bang dimana mungkin peristiwa itu Bang Jumat mungkin karena peristiwa yang 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 sekali itu bahwa dia ketemu dengan Yesus itu kan oh jadi pada saat dia menuju ke Damsik ya begitulah kan dua ada peristiwa kan waktu itu kan ada cerita bahwa dia ketemu mendengar suara dan ada ada yang menyertai dia juga itu kan mendengar suara seperti itu kan itu terus peristiwa yang kedua bahwa dia mengaku begitu sampai di kota apa itu dia mengatakan bahwa kepalanya itu dipenuhi dengan apa cahaya apa segala macam itu ya itu saja kan yang diceritakan bagaimana Paulus itu bertemu dengan Yesus kan selebihnya kan gak ada gitu iya tapi ini bang kalau maaf kalau itu yang kita jadikan sebagai sandaran Yesus pernah berkata apabila orang berkata kepadamu lihat Yesus ada di padang gurun jangan kamu pergi ke sana lihat ada Yesus di dalam bilik atau di dalam ruang rahasia jangan kau percaya bahkan ini yang terindikasi kemudian sebagai nabi palsu karena nabi palsu itu mengaku bertemu dengan mesias sedangkan pola pengajaran Yesus di dalam Yohannes 17 nomor 8 segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya nah Paulus pada saat itu tidak ada dia semua firman telah kusampaikan dan murid-muridku telah menerimanya tapi Paulus tak ada di situ nah kemudian muncul pengakuan Yesus dia katakan waspadalah waspadalah kemudian kepada nabi-nabi palsu nah salah satu nabi palsu itu adalah ciri khas menurut Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun nah sedangkan kalau kita melihat narasi yang dibangun oleh Paulus dia bertemu Yesus di padang gurun menuju damsik dan mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia yaitu di bilik penjara sementara Yesus matius 24 nomor 26 indikasi nabi palsu itu dua-duanya terpenuhi oleh Yesus makanya saya katakan oleh Paulus makanya saya katakan bahwasannya bagaimana polanya 14 buku yang ditulis Paulus ini diterima dari Yesus sesuai dengan pengakuannya Galatia 1 nomor 11 kalau dia hanya ketemu sekali di padang gurun tadinya lalu surat-suratnya ini gimana dia dapat dari mana sementara pengakuannya bukan dari siapapun dia mendapatkan dari Yesus itu itulah sebenarnya problematik Bang Jumat problematiknya begini karena ini kan semata-mata pengakuan dari dia kan sementara kan ada tertulis sebenarnya ada orang yang menyertai dia entah kan kawannya kah atau memang ada orang yang berjalan ketika itu kan itu nah itu yang problematik bahwa tidak ada satupun yang menyertai dia dalam perjalanan itu dituliskan bahwa iya betul mereka melihat bahwa Paulus itu menerima itu itu yang memang jadi problematik sih sehingga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman itu ya cukup logis lah menurut saya kan gitu logis menurut saya bahwa bagaimana dia hanya seorang diri mengaku bahwa dia mendengar dan melihat gitu kan gitu sementara teman-teman seperjalanan yang menyertai dia itu pada saat itu tidak tertulis dalam Alkitab gitu kan jadi itu menurut saya Mas Bang Jumat jadi memang problematik izin izin saudaraku ini katanya yang Heru dibawa di blokir aja dia oten ini super rungkat ini dia ketik terus nol kok Kristen ya Heru mohon maaf lanjut blok aja katanya ini suka bikin rungkat ini Heru seperti itu sampai-sampai disitu dulu lah penjelasan saya kira-kira iya jadi kalau begitu adanya pengakuan beliau kemudian menerima injil dari Yesus ini tidak bisa kita buktikan ya ya karena memang pengakuan dia sendiri kan sulit kita untuk artinya bagi saya begini apa yang menjadi pertanyaan teman-teman apa yang menjadi apa apa ya persoalan bagi teman-teman itu menurut saya cukup masuk akal gitu masuk akal bahwa ini kok ada yang mengaku ketemu Yesus apa segala macam sementara ada orang yang menyerta dia jalan gitu jalan bersama dia atau ada bersama dia di perjalanan mungkin seperti itu tidak pernah dituliskan gitu bahwa Paulus itu benar melihat Yesus dia mendengar suara apa segala macam kan seperti itu Bang Jumat oke cocok aja itu menurut saya itu dan inilah yang menjadi apa pertanyaan dari teman-teman ini sebenarnya juga akan menjadi pertanyaan bagi bagi kami misalnya orang-orang Kristen untuk bertanya lebih dalam ini kok kenapa saya kira seperti itu kan itu baik baik saya kembalikan ke Bang Handi terima kasih Bang catatan kaki siap siap oke makasih Bang Handi tadi saudara kita itu yang mengaku dari Bata itu kenapa rupanya dia apa salah saya gak ada salah Bang dia itu Oten tapi gak mau disebut Oten karena keluarganya dia itu banyak muslim loh dia Oten Oten gak mau dibilang Oten kan gitu oh gitu aduh payah juga itu ya sorry lah kalau gitu ya Pak siapa namanya Pak Yudi sorry Pak Yudi ya oke oke silahkan teman-teman yang lain Bang Handi silahkan masih monitor Bang Handi ini catatan kaki kadang dia ketik di bawah tuh ya baguslah Bang Zuma sudah mengakui dia pengikut Yesus iya begini dicerangkan dulu dia bilang ketikannya itu selalu orang Islam sudah mengaku pengikut Yesus bagus saya kan saya kan bilang begini Mbak itu Bang Zuma kan saya dengar di Komal bahwa Islam itu pengikut Yesus tapi saya ketik begitu itu dianggap orang itu sebagai saya nyindir gitu loh padahal kan teman-teman kan secara terbuka juga kan menyampaikan itu nah maksud saya itu begini teman-teman muslim aja mengatakan seperti itu gitu loh kenapa teman-teman Kristiani yang katanya sudah mengaku bahwa di agama di luar gereja itu ada keselamatan gitu loh tidak mengakui secara terbuka seperti teman-teman gitu loh itu kan yang menjadi problematik juga kan gitu sampai saat ini loh misalnya ajaran gereja itu tidak mengakui misalnya Nabi Muhammad itu sebagai salah satu Nabi penyelamat ya betul bahwa oh di luar gereja itu ada keselamatan itu diakui gitu tapi bahwa mengakui bahwa oh iya kami akui Nabi Muhammad misalnya seperti itu itu kan tidak pernah terucat gitu nah itu maksud saya gitu loh bukan maksud saya untuk menyindir kan tidak mungkin lah sama menyindir orang itu juga keluar dari apa teman-teman kok ya kan seperti itu kami penuhan kan enggak kami mengikut sebagai rasul yang mengajarkan tauhid ya kalau ketikanmu terus dibawa oh bang sumah sudah orang misus sudah mengaku Yesus pengikut Yesus aku bilang kan salah kan mbak kalau misalnya tulis begitu kami ini umatnya rasulullah umatnya nabi Muhammad kami mengakui semua nabi rasul utusan Allah itu mengajarkan tauhid cuma syariatnya beda-beda sesuai diutus pada zamannya masing-masing rasulullah sebagai penutup para nabi rasul ya kata menabi untuk seluruh umat manusia itu bedanya sepakat sepakat kita kembali ke topik ya apa anda yakin bang sebelum di sanggap banjung apa anda ya yakin bener yang ada di bebel anda itu sumbernya satu bang dari sang pencipta yakin bang silahkan kalau sumbernya itu sumbernya itu kan dari pengalaman mas mas Andi dari kalau semua yang tertulis ya di dalam itu kan itu kan semua pengalaman pengalaman selama hidup misalnya perjanjian lama kan bagaimana kesaksian hidup para nabi gitu kan gitu kalau perjanjian baru itu kan bagaimana kesaksian-kesaksian hidup para rasul yang ikuti Yesus gitu namun memang dalam ajaran gereja orang-orang ini menurut ajaran gereja orang-orang ini orang-orang khusus yang diilhami tadi gitu kalau misalnya pinjam kata Bang Jumat tadi itu kan misalnya diilhami oleh roh kudus gitu sehingga mereka itu menulis itu diilhami oleh roh kudus dan itu diakui sebagai sebuah kebenaran gitu seperti itu oke oke cukup silakan Pak Jumat sumbernya dari pengalaman-pengalaman katanya Pak Jumat silakan baik jadi kalau berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh saudara kita ini kan terkait dengan perjanjian baru atau surat-surat yang kemudian ditulis Lukas Markus dan seterusnya kita lihat di dalam ulangan 4 ya terkait dengan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel adanya larangan Tuhan kemudian untuk jangan menambah dan jangan mengurangi firmannya jangan menambah jangan mengurangi untuk di tengah-tengah Bani Israel itu gak boleh di ulangan 4 itu dijelaskan kemudian bahwa jangan engkau menambahkan jangan engkau mengurangi apa yang telah kusampaikan kepada Nabi Musa maka sekarang hai orang Israel dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu mengurangi demikianlah kamu berpegang pada perintah Tuhanmu yang ku sampaikan kepadamu ini kata Nabi Musa matamu sendiri yang telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Dewa Bal sebab Tuhan telah memutnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Dewa Bal sedangkan kamu sekalian terpaut kepada Tuhan masih hidup pada hari ini ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanmu supaya kamu melakukan yang demikian lakukanlah itu dengan setia sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata memang bahasa yang saat ini adalah umat bijaksana dan berakal budi nah inilah yang kemudian menjadi patron menjadi patokan kemudian tidak diterimanya perjanjian baru atau kita punya orang Kristen di Yahudi dan ternyata saudara juga mengakui adanya masalah internal terkait dengan surah-surah Paulus bahkan kalau kita mencari benang merah antara Lukas kisah para rasul dengan Yesus itu tidak ada hubungannya tidak nyambung karena Yesus tidak memberikan legitimasi begitu juga Markus begitu juga Matius begitu juga kitab Yohannes nah kalau dikatakan jangan kamu menambahi berarti tidak dibutuhkan perjanjian baru bagi orang Yahudi artinya murni perjanjian baru itu memang milih orang Roma yang kemudian diambilkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta untuk sebagai pelengkap diatasnya sehingga dia menjadi satu bundel satu paket tapi perjanjian baru tidak bisa masuk ke Yahudi kenapa karena mereka tidak butuhkan tambahan-tambahan kitab dari luar nah ini juga adalah masalah sehingga Al-Quran datang kemudian menerangkan semua keadaan itu bahwasannya diantara mereka ada yang tidak mengerti tentang kitabnya orang Yahudi lalu menulis buku dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan itu dari Tuhan padahal itu bukan dari Tuhan nah inilah yang terjadi terhadap kitab sodara sehingga kita tidak bisa kemudian mencari data akuratnya bahwa Al-Quran keliru mengatakan bahwa Bible perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal yang bukan firman Tuhan tapi diakui sebagai firman Tuhan nah kalau dia firman Tuhan Tuhan itu kan maha tahu Tuhan itu maha tahu Tuhan itu maha meneliti Tuhan itu maha menyelami tapi ternyata yang terjadi misalnya di contoh nih di dalam Yohanes 13 nomor 13 tidak ada satupun orang yang naik ke surga selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 memegang itu gitu loh, yang mereka pegang adalah kan Taurah saja gitu loh, kebanyakan mereka itu memegang perjanjian lama gitu, makanya kan kalau misalnya versi perjanjian lama ya menurut Kristen ya gitu, makanya kalau kita misalnya menengok sebenarnya perjanjian lama sebenarnya, sebenarnya banyak kemiripan diantara kita gitu loh, itu kalau kita mau lihat, mau lebih dalam itu melihat tentang perjanjian lama, ya di perjanjian baru ini memang sama sekali sudah tidak gitu kan, misalnya di perjanjian baru itu di Yahudi juga gak ada gitu kan, itu kan hanya adanya itu kan di Kristen gitu, di Kristen pun misalnya yang Katolik pun versi versi perjanjian baru itu kan ada yang diakui dan tidak diakui itu kan tergantung dari ajaran gereja lah seperti itu untuk di perjanjian baru ini, kenapa misalnya tadi misalnya ada terjemahan-terjemahan apa segala macam, sekali lagi lah, sekali saya katakan bahwa ini kan tulisan dari orang-orang yang pernah hidup bersama Yesus pada zamannya gitu loh jadi kemungkinan salah keliru itu bisa jadi gitu loh kemungkinan salah misalnya dalam menerjemahkan apa segala macam itu bisa terjadi gitu dan itu sangat manusiawi menurut saya loh ya, itu sangat manusiawi jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan apa segala macam, tapi kalau misalnya dilihat dari konteks bahwa masa sih orang yang diilhami oleh roh kudus misalnya itu salah menulis gitu kan, ya mungkin mereka tidak salah menulis tapi orang salah menerjemahkan bisa jadi gitu kan, sehingga dalam hal tertentu itu Pak, catatan disesuaikan gitu, jadi saya ngomong apa adanya saja gitu kan Bang ya siap, siap, siap Bagaimana persamaan antara Torah dengan Bibel Bang? Labibel itu kan kalau menurut kami itu Alkitab itu kan isinya perjanjian lama sama perjanjian baru kan? itu, Alkitab itu iya, persamaannya dimana Bang? Tuhannya aja udah beda Bang maksudnya gimana kira-kira ini Mas? nah, kalau Abang tadi bilang Torah itu sama dengan kitab Yahudi itu sama dengan perjanjian baru samanya dimana gitu loh? perjanjian lama, perjanjian lama Mas, kalau perjanjian baru sudah nggak masuk lah itu perjanjian baru udah nggak masuk? iya udah banyak kalangan gitu maksudnya iya, iya perjanjian baru itu nggak masuk, sudah itu di orang Yahudi itu sudah nggak masuk Mas mereka nggak pakai itu sampai sekarang pun orang Yahudi itu kan nggak mengakui bahwa Yesus itu kan? itu, mereka masih menantikan Mesias yang akan datang kan? itu, sampai sekarang itu lah dari yang disembah aja udah beda Bang, catatan? iya, persis, persis sepakat saya itu Mas hmm jadi nggak ada yang sama gitu loh nggak ada memang, nggak ada yang sama itu betul itu nah terus yang diimani Bang, catatan ini perkataan Yesus atau perkataan si Paulus? ya, kalau kalau kita sampai sekarang itu kan tetap firman Yesus gitu kan Yesus yang pada saat dia menjadi manusia gitu kan di atas muka bumi ini memang dia kan mengajarkan tentang kebajikan, kebaikan, apa segala macam dan saya kiralah teman-teman konteks teman-teman mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi juga kan dalam konteks itu kan bahwa dia adalah seorang Nabi yang membawakan kabar baik mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran kan konteksnya kan disitu toh jadi sama-samalah kita gitu loh memang Yesus itu mengajarkan kebaikan mengajarkan ajaran Tauhid bukan mengajarkan sembah dia sendiri gitu dalam konteks itu kan sebenarnya kita sama toh gitu tetapi ketika dalam konteks Yesus itu bangkit dan disitu Kristiani mengatakan bahwa karena kebangkitan itu maka dia itu adalah Tuhan mungkin disitulah kita berbeda gitu lah seperti itu jadi kita itu sebagai umat muslim ya sebagian mempercayai apa yang dikatakan Yesus Yesus mengatakan sembahlah Allah ku Allah mu ya atau enggak mengajarkan sembahlah aku enggak betul betul nah terus kenapa berbeda bang dengan dirimu bang enggak ada berbeda sebenarnya mas itu dalam konteks misalnya Yesus itu saat ada di dunia itu memang betul kita itu menyembah menyembah Allah aja gitu loh gitu kalau misalnya ada yang menyembah Yesus ketika Yesus ada di dunia itu pasti salah besar itu karena Yesus pada saat ada di dunia itu dia adalah manusia sama seperti kita ini kan gitu terus kalau abang berbeda yang disembah siapa Bapak apa Yesusnya Allah Allah yang disembah mas berarti bukan Yesus ya bukanlah makanya dalam makanya dalam doa-doa dalam doa-doa Kristen itu mas saya Katolik ya itu kalau di akhir-akhir doa itu selalu coba teman-teman itu lihat dengar kalau misalnya apa sempat mendengar misalnya itu itu pasti selalunya itu terakhirnya itu adalah itu Yesus itu sebagai perantara gitu dengan pengantaran Yesus Kristus gitu seperti itu berarti Yesus itu memang jalan menuju ke Bapak gitu ya ya dalam bahasa itu ya perantara lah seperti itu kan terus menurut terus menurut menurut abang ini kalau misalnya Allah itu siapa kalau misalnya Yesus itu disembah sebagai Allah saat Yesus itu berada di atas muka bumi itu salah besar gitu salah besar gitu berarti setelah Yesus terangkat ke langit berarti yang disembah itu memang bukan Yesusnya ya nah menurut pengcatatan ya bukan jadi Bapak sendiri ya iya itu Allah lah ya kalau misalnya kalau teman-teman bolehkan bahwa saya katakan bahwa yang disembah itu Allah hanya Allah gitu kan seperti itu lah tapi memang bahwa dalam ajaran Kristiani itu ada ada ajaran bahwa ketika Yesus bangkit itu bahwa dia menunjukkan bahwa dia itu datang dari Allah dan dia itu adalah Allah ya itu juga memang ada itu ajaran-ajaran seperti itu makanya kan saya itu sangat senang dengan teman-teman itu yang mengkritisi hal-hal seperti ini gitu loh ini juga mendalami tentang iman kekristiani gitu loh cuman yang saya bangga dari teman-teman bahwa teman-teman itu eh mohon maaf ya saya sama sekali tidak ingin istilahnya mau menyindir bahwa teman-teman itu secara terbuka mengatakan bahwa itu bahwa teman-teman mengakui Yesus itu ada gitu kan gitu dan dia mengakui dia adalah seorang nabi yang mengajarkan tentang kebaikan nah yang repotnya di kristiani ini ini terbuka terhadap keselamatan itu ada di luar gereja tapi tidak berani secara terang-terangan terbuka mengatakan bahwa nabi Muhammad itu adalah seorang nabi juga yang membawa ke keselamatan gitu kalau bang catatan ini percaya nggak nabi Muhammad itu nabi terakhir ya saya percaya saya percaya bahwa bagi teman-teman bahwa itu adalah nabi yang terakhir menurut bang catatan sendiri menurut bang catatan ya saya percaya mas itu artinya konsekuensi bahwa di luar gereja itu ada keselamatan sebenarnya harus diikuti oleh itu gitu terus percaya percaya juga seharusnya seperti itu punya Tuhan yang pantas disembah wajib disembah oh ya Tuhan tetap yang wajib pantas disembah gitu ya udah tinggal ucap dua kalimat seperti itu nah kalau kalau gitu mas di komal-komal lain juga saya bilang kan kita menunggulah hidayah itu kan ini kan kita ini kan berdiskusi seperti ini kan sebenarnya sharing ya gitu akhirnya hidayah itu harus dicemput bang bukan menunggu kalau kita nunggu di rumah siapa yang mau kasih rezeki ya harus dicemput bang nggak juga seperti itulah pemahamannya mas gitu kan ya udah coba dua kali mas seperti misalnya kita ini habis berbicara seperti ini mas ya kita habis diskusi seperti ini apa segala macam kita kan juga berdoa kan minta roh kudus gitu loh karena sekarang yang ada di muka bumi ini saya sepakat tadi dan benjumah itu adalah roh kudus gitu loh biarlah roh kudus itulah yang memberikan jalan gitu kan itu memberikan hidayah gitu nah terus sekarang abang mau nunggu apa coba ikuti saya kita kita ini sedang sedang berdoa mas ya berdoa gitu loh apa yang saya aminkan dari teman-teman apa yang saya pahami gitu kan apa yang menjadi itulah yang menjadi doa saya gitu loh ini gimana ya seperti ini oke mohon izin mohon izin bang catatan kaki anda percaya Yesus mati bangkit pada hari ketiga iya mas saya percaya menurut Yesus itu tanda buat siapa maksudnya yang mana mati bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk apa untuk siapa tanda untuk dirinya mas mungkinkah mungkinkah abang ini tidak pernah mendalami matius 12 nomor 38 sampai sampai 40 apa itu isinya mas Juma mohon maaf angkatan jahat ini minta satu tanda dan angkatan tidak setia ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain daripada tanda Yunus yaitu Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu tiga hari tiga malam ini tanda angkatan jahat dari Yesus sahabat saya saudara saya pernah mendalami materi ini saya belum 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 terlalu mendalami tapi kisah tentang abis Yunus saya tahulah karena dikatakan bahwa di dalam matius 12 nomor 38 pada waktu itu berkatalah beberapa ahli taurat dan orang parisi kepada Yesus guru kami ingin melihat satu tanda daripada mu tetapi jawabnya kepada mereka jawab Yesus angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi tiga hari tiga malam jadi kebangkitan atau tanda Yunus ini adalah tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat kalau saudara saya mengimani tanda ini berarti anda adalah bagian dari angkatan jahat karena orang-orang Yahudi tidak percaya ini yang percaya itu hanya angkatan jahat dan bagian dari mereka yang tidak setia ya saya belum sampai ke sana Bang Juman saya belum sampai ke sana silahkan saudara pelajari pernyataan Yesus sendiri angkatan jahat ini menuntut satu tanda tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus sebab seperti Yunus tinggal tiga hari tiga malam dalam perut ikan begitu juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi tiga hari tiga malam ini ini adalah tanda untuk angkatan jahat jadi kalau hari ini saudara saya mengimani tanda ini berarti anda mengimani berarti anda bagian daripada angkatan jahat karena itu hanya tanda bagi angkatan jahat saja kalau yang saya pahami tentang itu Bang Jumal siap itu sama ketika misalnya Thomas itu tidak percaya dengan Yesus yang bangkit dia mengatakan bahwa sebelum saya melihat jarinya tangannya itu yang dipaku kakinya yang dipaku saya belum percaya kepada Yesus yang bangkit itu lalu Yesus kan bilang kepada Thomas Hai Thomas gitu engkau percaya hanya karena kau melihat berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat mungkin seperti itu juga perbandingannya mungkin Mas Jumal tapi ada hal yang menarik ketika berbicara mengenai penyali bandang karena ternyata yang disalip ini adalah orang terkutuk seabrek pengakuan-pengakuan para pendeta dan juga pastor Apolomikus Kristen ketika ditanya apa sebabnya Yesus itu terkutuk adakah dosa bagi beliau adakah kemudian perbuatan beliau tercelah sehingga dia harus kemudian terkutuk nah kami sebagai umat Islam kami merasa bahwa ini adalah penghinaan kepada Nabi kami terlepas itu disebut Yesus atau apapun namanya yang kami imani adalah datangnya sosok Nabi dan Rasul di tengah-tengah Bani Israel yang namanya Yesua yang kami kemudian dalam bahasa Arab menyebutnya Isa nah di dalam Al-Quran dikatakan Ketika Nabi Isa datang membawa keterangan kepada mereka Nabi Isa berkata sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan maka bertakwalah kepada Allah dan ta'at jugalah kepada aku innallahu warabbi warabbukum fa'abuduh adha siratu mustaqdim sungguh Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia dialah inilah jalan yang lurus menyembah Allah itu adalah jalan yang lurus tetapi kata Allah wahtalafal ahzaba mim bainihim pawaylulilladhina zalamu min azabin yaumil alim tetapi golongan-golongan yang ada pada masa itu saling berselisih diantara mereka maka celahkanlah orang-orang yang zalim dan asab pada hari yang sangat pedih yaitu pada hari kiamat nah yang ingin saya sampaikan disini adalah Nabi Isa ini adalah orang yang suci orang yang dikasihi bahkan bergeji bunda tadi dalam kitab saudara saya yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah orang yang dikasihi dia itu orang yang disayangi oleh Allah contoh misalnya kita lihat di dalam Lukas 2 nomor 52 Yesus semakin bertambah besar dan makin dikasihi oleh Allah kemudian Matus 3 nomor 17 terdengarlah suara dari surga inilah anakku yang kukasihi kemudian Yohanes 15 nomor 9 seperti Bapak mengasihi aku bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 24 Bapak mengasihi aku sebelum dunia dijadikan ini luar biasa nih Yohanes 10 nomor 17 Bapak mengasihi aku ini jelas ini Yesus adalah orang yang dikasihi sementara Tuhan mengatakan di dalam Masmur 37 nomor 33 nomor 38 sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara di data nomor 33 yang dikatakan bahwasanya Tuhan tidak menyerahkan orang yang dikasihinya orang yang benar ini ke dalam tangan orang pasir Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya dinyatakan terkutuk pada saat diadili jadi Tuhan tidak mau artinya terkait dengan tanda Yunus tadi Yesus yang orang dikasihi ini itu diangkat oleh Allah digantikan oleh orang yang terkutuk sehingga tanda Yunus hanya berlaku kepada orang yang benar-benar tidak tidak kemudian beriman kepada Yesus itu sendiri makanya dikatakan tadi di dalam data yang saya bawa Matius 12 bahwa tanda ini hanya untuk tanda orang yang jahat karena Nabi Isa itu terangkat Yesusnya terangkat ke langit karena dia tidak akan pernah mungkin orang dikasihi ini dibiarkan akan diangkat kemudian akan diselamatkan datanya dimana? di Masmur 37 sedangkan Yesus mengatakan begini memang harus terjadi Lukas 24 4.4 inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Masmur harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Masmur di dalam kitab Masmur dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan tetap terpelihara kalau terpelihara berarti dia tidak akan teraniaya kalau terpelihara tidak mungkin dia dikutuk diatas tiang salib tidak mungkin dia yang ditampar tidak mungkin dia yang dipaku karena Tuhan mengatakan orang pasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya Yesus mengatakan akulah jalan akulah benar akulah hidup Tuhan tidak akan memberikan kemudian orang benar ini ke dalam tangan orang pasik Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dinyatakan terkutuk pada saat diadili pada saat diahkimi dan Tuhan mengatakan orang benar diselamatkan oleh Tuhan 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 adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar ia meluputkan orang benar dari tangan orang pasik dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepadanya Ibrani 5 nomor 7 sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut dari kematian dan atas kesolehannya doanya dikabulkan artinya Yesus selamat tapi penyaliban itu ada yang disalib ini adalah orang terkutuk permasalahannya sekarang adalah siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas siapa yang pasik antara Yesus dan Yudas siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas itulah dia yang mati di atas tiang salib orang terkutuk itu nah sehingga kebangkitan atau yang keluar dari goa yang dibuat oleh Yusuf Arematia pada hari ketiga itu adalah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat seperti itu pendalaman saya bang terhadap pengakuan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa aku berkata kepadamu harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Masmur aku orang yang dikasihi inilah anakku yang kukasihi Yesus orang dikasihi Masmur 37 Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi Tuhan tidak akan memberikan orang dikasihi kepada orang pasti untuk dinyatakan sebagai terkutuk saat diadili nah oleh karena itulah kemudian kita mau kemana mau percaya kepada gereja Kristen atau percaya kepada Yesus makanya kalau saudara mengatakan Alhamdulillah puji Tuhan kemudian Bang Suma percaya kepada Yesus memang betul saya percaya kepada Yesus karena kenapa? kami beriman beriman kepada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang datang sebagai pembawa jalan kebenaran bagi Bani Israel untuk supaya mereka meninggalkan pembangkangan mereka terhadap hukum Musa dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat karena itu jangan kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah dia inilah jalan yang lurus ini perintah kemudian Allah kepada Bani Israel wala yasaddanakum wala yasuddanakum syaitan innahu lakum adu wubin dan jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan ketika Nabi Isa datang membawa jalan yang lurus jangan kamu mau dipalingkan karena setan itu lakum adu wubin bagi kalian adalah musuh yang nyata ada ada masa dimana ajaran Yesus itu dipalingkan orang dikasihi dipalingkan menjadi orang yang dikutuki kristus orang yang diurapi dipalingkan menjadi orang yang menjadi Tuhan ketika Nabi Isa datang dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertandakan datangnya hari kiamat karena itu janganlah kamu ragu dan ikutilah aku jadi harus mengikuti instrumen yang Allah berikan melalui Nabi Isa harus diikuti makanya dikatakan takutlah kepada Allah Yesus mengatakan maukah aku ajarkan kepada mu kepada siapakah engkau harus takut kata Yesus takutlah kepada dia yang bisa membunuh manusia dan bisa melemparkan manusia ke dalam api neraka patakullah kata Nabi Isa takutlah kepada Allah wa'ati'un dan taatlah kepada aku makanya di dalam Yohanes 14 nomor 12 barang siapa yang percaya kepada aku dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan patakullah wa'ati'un takutlah kepada Tuhanku dan hanya kepada dia engkau harus berbakti wa'ati'un dan juga taatlah kepada aku apa yang ku perhatikan apa yang kuajarkan itulah yang anda imani jangan imani yang lain karena kenapa baik Al-Quran maupun Yesus mengatakan walayasuddanakum syaitan jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan waspandalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepada yang nyamar seperti domba tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas ini yang dikatakan oleh Al-Quran innahu lakum aduwu mubin walayasuddanakum syaitan kata Nabi Isa kata Allah terkait dengan pengajaran Nabi Isa terhadap Bani Israel jadi kalau saudara sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan kemudian saudara saya mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Tuhan ingat kenapa harus masih menjadi Kristen Katolik sementara Yesus diutus bukan untuk orang Roma keluaran 23 nomor 7 jangan engkau mengotori dirimu dengan dusta jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh orang yang benar sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah ingat saudaraku ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Yahudi Roma pada saat itu adalah orang yang menyembah Dewa Matahari apakah mungkin orang yang dikasihi Yesus inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan Bapak yang telah mengasihi aku sebelum dunia ada aku dikasihi Bapakku yang mengasihi aku Bapakku yang mengasihi Bapakku yang mengasihi apa mungkin kemudian ketika anak yang dikasihinya dibunuh untuk menyelamatkan penyembah-penyembah Dewa Matahari orang Roma Yunani apa mungkin itu bisa terjadi sementara Tuhan mengatakan Yesus pun mengatakan dalam Lukas dalam Lukas 24 nomor 44 inilah perkataanku yang harus kusampaikan kepada kalian bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi harus dikenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi Amsal 6 nomor 16 6 perkara yang dibenci oleh Allah dan 7 kekejian di dalam hatinya salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah berarti membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Allah membunuh Yesus itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah apa alasannya kemudian Yesus dibunuh sementara pembunuh terhadap Yesus orang benar itu adalah kekejian dalam hatinya pembunuh terhadap orang benar itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah itu dalil Amsal 6 nomor 16 6 perkara yang dibenci oleh Allah bahkan 7 kekejian di dalam hatinya yaitu membunuh orang yang tidak bersalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah nah Yesus apakah bersalah tidak apa salah Yesus kenapa dia harus mati untuk orang Roma ingat saudara ku catatan kaki saudara adalah orang Indonesia anda adalah generasi yang muncul di abad ke-20 setelah orang-orang Roma secara turun temurun menyembah Dewa Matahari ikut membantai kemudian keturunan para nabi menjajah kemudian baik di Mesir dia menjajah baik juga di Yerusalem dia menjajah orang-orang Roma penyembah Dewa Matahari penganut ajaran Helenisme penganut ajaran paganisme masakan ia mereka yang mengganti pencipta dan bumi dengan Dewa-Dewa mereka Yesus dibunuh untuk mereka bukan untuk Kristen yang ada di Indonesia karena Kristen di Indonesia muncul belakangan yang pertama Kristen Katolik di abad ke-4 kemudian resmi Kristen Katolik itu menjadi agama kekaisaran apakah mungkin Nabi Tuhan datang untuk dibunuh agar orang-orang Roma ini diselamatkan dari dosa-dosa mereka apa mungkin apa mungkin jangan berbicara mengenai Kristen Indonesia jangan karena pada saat itu Kristen Indonesia belum ada kita berbicara skala prioritas terhadap Romawi penganut ajaran paganisme penyembah Dewa-Dewa yang sering mempersembahkan manusia kepada Dewa Baal kepada Dewa Molok apakah mungkin Yesus dimatih dibunuh demi mereka apa iya apa mungkin sedangkan kalau kita menggunakan logika sehat sederhana Galatia 3 nomor 13 apa kata Paulus Kristus telah menebus kita siapa kita disini siapa kita kita adalah siapapun oh salah salah besar salah besar kenapa salah besar disitu Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat sejak kapan satu Taurat itu kutukan sejak kapan Taurat itu untuk kita tak ada Taurat itu untuk Roma tak ada Taurat itu untuk Yunani tak ada jadi itu adalah bullshit Yesus mati untuk menghapuskan kutub Taurat demi Roma Yunani sejak kapan Taurat itu untuk Romawi dan Yunani kalaupun apa yang dituliskan Paulus itu benar Yesus mati untuk menghapuskan kutub Taurat maka kutub Taurat ini bukan untuk kita bukan untuk Roma bukan untuk Yunani tapi untuk Bani Israel kutub Taurat karena ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu hanya dispesialiskan untuk keturunan Yaakub saja bukan untuk Roma bukan untuk Yunani jadi bullshit kalau dikatakan Yesus mati demi untuk menghapuskan kutub Taurat dengan cara terkutuk sebab ada tertulis terkutulah orang yang mati di atas tiang salib halo sejak kapan hukum Taurat itu untuk kita hukum Taurat itu untuk Bani Israel jadi kalau dia mati untuk menghapus kutub Taurat mati untuk Bani Israel bukan untuk kita coba direnungkan itu terakhir ketika kita hidup di zaman modern sekarang ini segala informasi bisa kita ases dimanapun internet di mana-mana mari kita cari kita kulitin kita kutuin apa sih dosa Yesus kok bisa dia mati terkutuk sesadis itu kenapa bisa oh untuk dosa-dosa kita bangso stop stop jangan katakan itu anda menjadi Kristen baru hari ini Yesus mati untuk orang Romawi Yunani itu dulu buktikan apakah ada data yang bisa membenarkan ini perjanjian lama kitab Tanak Taurat Nefi'im Ketubim ada nggak data di situ di 3 kitab ini yang bisa membenarkan Roma Yunani dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan menjadikan Yesus orang suci orang yang dikasih Tuhan sebagai tumbal di atas tiang salib ada yang bisa membenarkan itu tentu tidak tentu tidak ada yang bisa membenarkan itu kecuali apa doktrin dokna yang mengakar sampai ke semua sekte yang ada di Kristen termasuk katolik yang masih yang ada di Indonesia ya inilah mungkin ya sekelumit materi-materi yang perlu pendalaman akal untuk memahami itu dan penyanggahan pun harus berdata sesuai dengan apa yang ada di Bible kalau hanya doktrin dokma itu bukan terana saya tapi kalau kita berbicara basis data mari kita uji apakah Yesus ini terkutuk kalau Yesus terkutuk tolong tunjukkan apa yang membuat manusia suci ini untuk harus terkutuk demi orang Roma yang dan Yunani yang nyata-nyata tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang benar silahkan terima kasih oke bang Jumat ya apa yang dijelaskan dari bang Jumat suara gamblang tadi itu itu justru menjadi pergumulan juga bagi sebagian orang Kristiani gitu loh bagaimana mungkin Yesus itu adalah orang yang dikasihi itu kan mati dikasih salib gitu kan mati disalibkan gitu nah itu 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 menjadi pergumulan juga dalam keyakinan Kristiani gitu loh cuman bahwa dalam pergumulan ini pada saat peristiwa penyalipan itu ada ada dua orang lain sebenarnya yang juga waktu itu tersalibkan di bersama Yesus gitu loh dan dari mereka itu disampaikan bahwa seperti yang dikatakan oleh bang Jumat Mereka mengatakan bahwa yang pantas yang pantas untuk menerima salib itu sebenarnya orang-orang seperti kita orang-orang jahat seperti kita gitu kan kalau beliau ini sebenarnya maksudnya Yesus itu sebenarnya tidak pantas gitu untuk menerima salib gitu sehingga pada saat itu dua orang penjahat itu yang disalib itu pada saat itu mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus Yesus dia bilang ingatlah kami ketika engkau masuk dalam kerajaan surga gitu dan pada saat itu juga dia mengatakan bahwa pada saat ini juga kalian berdua yang tadi disalibkan itu akan tinggal bersama aku dalam kerajaan surga gitu loh nah itulah itulah peristiwa-peristiwa ya yang diceritakan dalam Alkitab terutama di perjanjian baru ya seperti itu jadi apa yang dikatakan oleh Bang Jumah saya sepakat karena memang itu menjadi pergumulan cuman memang tidak sedetil ini dijelaskan atau disampaikan dalam sharing-sharing atau dalam istilah kami itu KTKC-KTKC lah tentang Alkitab jadi ya saya harus berterima kasih lah kepada Bang Jumah yang bisa menggali sejauh ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saya setuju bahwa memang kalau dalam Taurah memang memang itu bukan untuk ditujukan untuk orang Kristiani karena memang Kristian waktu itu kan memang belum ada kan itu itu yang ditujukan untuk orang-orang Yahudi dan orang Yahudi tidak identik dengan orang Kristiani karena sampai saat ini pun mereka tidak percaya kepada Yesus yang datang sebagai utusan Allah tapi sampai saat ini mereka masih menantikan itu mereka masih menantikan Mesias yang akan datang itu mereka sampai sekarang itu mereka masih menantikan gitu dan mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus Yesus itu adalah utusan Allah yang mereka tunggu itu gitu maka ketika Yesus itu mengaku sebagai utusan Allah dia ke saat mengajar itu ya mereka mencela gitu bahwa kaum ini mengaku-mengaku bahwa sebagai utusan Allah gitu ditambah lagi bahwa ketika mereka mengatakan bahwa apa apakah engkau raja dari apa yang diutus Allah Yesus itu kan mengaku iya saya datang dari Allah gitu itu yang mereka membuat tambah marah kan sehingga terjadilah peristiwa penyalipan itu gitu jadi seperti itu Mas Jumat jadi saya senang lah saya apa apa namanya kajian-kajian seperti ini harus sering-sering disampaikan gitu loh ya entah seberapa banyak orang Kristen yang mendengar dan memahami ya itu hal lain ya tetapi bahwa sampai untuk mengungkapkan kebenaran sejauh ini menggali sejauh ini tentang kebenaran yang ada dalam Alkitab itu saya salut dan saya sepakat gitu karena itu juga menjadi bagian dari pergumulan dari sebagian orang Kristiani gitu jadi ya apa salib itu kan diajarkan dalam Kristiannya sebagai penderitaan ya sebagai penghinaan lambang penghinaan gitu loh jadi pertanyaan kita juga atau sebagian orang Kristiannya selama masa sih Yesus itu disalib dalam pandang penghinaan kan seperti itu sementara Allah sendiri mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi gitu itu itu jawaban saya bang Jumah baik bang baik Masya Allah kalau terkait dengan pendalaman materi latar belakang Yesus ingin disalibkan oleh Tuan rumah dalam hal ini ahli Torah dan orang Paris itu abang pernah gak sampai ke Yohanes sebelas ya 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 apa yang kemudian saudara saya tangkap disana ya sebenarnya kalau misalnya kita mau mendalam itu sebenarnya bang Jumah ya disana itu masih 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 mengandung tidak secara nyata jelas itu mengatakan dalam dalam isi ayatnya itu ya boleh saya katakan ya masih semula seperti itu boleh saya uraikan sedikit bang nanti ditanggapi boleh 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 jadi gini jadi saya mulai dari data Al-Quran dulu ya ketika kemudian Bani Israel tidak kemudian menerima adanya keadaan dimana Ibunda Mariam ya Ibunda kemudian Mariam itu hamil hamil dalam keadaan tidak memiliki suami jadi orang-orang Yahudi pada masa itu itu kemudian berkata kepada Bunda Mariam kalats anna yakunu bagaimana mungkin kemudian ketika roh kudus datang kepada dia sorry ya ya maaf maaf jadi malaikat datang kepada Mariam bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan orang pesita malaikat mengatakan roh kudus mengatakan Tuhanmu yang berfirman hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran kami bagi manusia dan sebagai rahmat kami dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan oleh Allah mau tidak mau wakana amran makhadiyan kamu Mariam Mariam harus hamil maka maka kemudian dikatakan dalam Al-Quran wahamalat suh pantabasats bihi makanan kodiyan maka Mariam mengandung lalu Mariam mengasingkan diri dengan kandungannya di suatu tempat yang jauh dari pemukiman singkat cerita kemudian Nabi Isa alaihissalam datang lahir dibesarkan kemudian oleh ibunya sehingga ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel Nabi Isa memperlihatkan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa dan kata Allah menurut informasi yang kami tahu dari Al-Quran Allah kemudian memproklamirkan kenabian beliau kepada Bani Israel ini Abdullah aku ini adalah Mbak Allah dia memberiku Allah memberiku kitab dan menjadikan aku sebagai seorang Nabi dan kata Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina makuntuh kemanapun saya pergi aku selalu dikasih aku selalu diberkati dimanapun aku berada jadi dia tidak pernah duduk sebagai orang yang pernah dikutuk tetapi orang yang selalu dikasih orang yang selalu diberkahi kapanpun itu nah yang ingin saya katakan disini adalah Nabi Isa diberikan mujizat-mujizat Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel ini diberikan kelebihan-kelebihan sehingga dari golongan dari golongan orang Yahudi ada yang takjub ada yang terkesima ada yang menjadi pengikutnya ada yang menjadi orang yang mendengarkan sehingga menjadi murid nah apa yang terjadi kemudian kita lihat di dalam Yohannes 11 nomor 45 dan seterusnya banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus kepadanya tetapi ada diantara mereka yang pergi kemudian kepada orang-orang Parisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat yaitu berupa mujizat-mujizat lalu imam-imam kepala dan orang-orang Parisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata jadi disitu penggawa-penggawa sudah hadir orang ahli Taurat orang Yahudi imam kepala orang Parisi mahkamah agama sudah kumpul semua para ahli ahli kitab sudah pada muncul disana berkumpul lalu mereka berkata apa yang harus kita buat sekarang ini sebab Yesus ini membuat banyak mujizat apabila kita biarkan Yesus maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan kalau itu terjadi maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita jadi karena Yesus melakukan banyak mujizat imam kepala mahkamah agama orang Parisi orang Yahudi khawatir mereka was-was ini bahaya ini kalau Yesus dibiarkan berkarya kalau Yesus dibiarkan bermujizat orang akan banyak percaya kepada dia dan kalau itu terjadi maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan kemudian orang Roma akan datang mengambil bangsa kita jadi apa yang terjadi setelahnya ini latar belakang kenapa mereka ingin membunuh Yesus mereka khawatir bangsanya dirampas oleh orang Roma tidak ada embel-embel wah ini kita harus bunuh karena ini Mesias karena ini akan menjadi penghapus dosa kita itu tak ada murni karena unsur politik murni karena tidak ingin kemudian bangsanya dirampas oleh orang Roma tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayapas Imam besar ini Imam besar ini ahli taurat ini jadi tidak level Imam besar itu kalau se-level pendeta tak ada apa-apanya apalagi pastor-pastor kecil-kecil ini tidak ada apa-apanya penatuan tidak ada masalahnya tidak ada apa-apanya apalagi kalau cuma jemaat biasa seorang diantara mereka seorang diantara mereka yaitu Kayapas Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita coba satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita bukan untuk dosa kita tapi untuk bangsa kita supaya tidak dirampas oleh Romawi supaya bangsa kita ini kemudian tidak dibinasakan tidak dirampas tidak diambil kemudian oleh bangsa Romawi hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai Imam besar pada tahun itu Kayapas bernubuhan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu mereka kemudian bernubuhan Imam besar kemudian bernubuhan bahwa Yesus mati untuk bangsa itu bukan untuk dosa waris bukan untuk membebaskan hukum Taurat untuk Roma Yunani bukan tetapi Yesus mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai apa yang tertulis di data nomor 53 nya mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus nubuatan telah dibuat isi nubuatannya Yesus harus mati untuk bangsa kita lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada bangsa Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita jadi tak ada unsur dosa waris tak ada unsur hukum Taurat harus ditebus harus di apa harus ditebus Taurat itu dari kotok tak ada itu muncul nanti itu nanti muncul di kristen di kotok di katolik sana mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus apa yang terjadi data 54 karena itu nah coba karena itu Yesus tidak lagi muncul Yesus tidak lagi tampil di muka umum diantara orang-orang Yahudi Yesus berangkat dari situ dia ke daerah dekat Padanggurun ke sebuah kota yang bernama Efraim dan disitulah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya Yesus menghindari pembunuhan bukan ikhlas untuk disalib mulai sejak itu kemudian Yesus tidak mau lagi tampil di depan orang-orang Yahudi sehingga apa yang terjadi mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di baik suci mereka berkata dari orang ke orang dari seorang ke orang lain bagaimana pendapatmu akankah Yesus akan datang ke pesta ini sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Parisi telah memberikan perintah supaya siapapun yang menemukan Yesus agar diberitahukan kepada dia agar mereka dapat menangkap Yesus apa tujuannya Yesus ditangkap? agar dibunuh apa tujuannya dibunuh? agar membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi agar Romawi tidak datang merampas bangsa mereka tak ada karena dosa waris tak ada karena kutuk hukum Torah itu tak ada itu hanya muncul di doktrin dogma Roma yang Yunani patikan tak ada di sini tertulis ini cerita yang harusnya saudara-saudara Kristen paham sehingga tertulis dalam Matius 26 nomor 4 mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus mereka melakukan kepalsuan-kepalsuan apa kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya membunuh Yesus itu yang tertulis kemudian begitu juga di dalam Matius 24 26 nomor 59 imam-imam kepala dan mahkamah agama bersepakat untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus coba kita lihat di Matius 20 ya Matius 26 teman-teman sikit lagi baru saya serahkan kepada saudara catatan kaki 24 eh sorry Matius 26 nomor 4 dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar mereka dapat membunuh Yesus bagaimana mungkin orang suci dibunuh dengan cara tipu muslihat bagaimana mungkin kemudian orang suci orang yang dikasihi Tuhan dikorbankan demi untuk rumah Yunani penyembah dewa tidak mungkin dan mereka kemudian berunding untuk melakukan siasat muslihat untuk membunuh Yesus Matius 26 nomor 59 mulai hari itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus na'uzubillah semua na'uzubillah jadi tidak ada unsur positif sedikitpun yang melatar belakangi pembunuhan Yesus wajar kemudian ketika dia diselamatkan di dalam Yohanes 6 nomor 70 kata Yesus Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 satu diantaramu adalah iblis siapa dia? yang merasuki yudas yudas dirasuki iblis imam kepala membuat tipu muslihat mahkamah agama orang parisi membuat kesaksian-kesaksian palsu demi apa? demi untuk membunuh Yesus inilah inilah keadaan yang mengelilingi Yesus sehingga dia harus disalibkan mana? karena kebaikan mana karena dosa waris mana karena hukum Torah kutu hukum Torah mana karena ingin membebaskan dosa Adam tak ada latar belakang itu tak ada semua latar belakang itu muncul cerita-cerita itu muncul nanti puluhan tahun berikutnya setelah Paulus bikin surat setelah Lucas bikin surat setelah Markus bikin surat dicocok-cocokkan untuk siapa surat itu? untuk Roma untuk Yunani kenapa demikian? karena Roma dan Yunani adalah agama paganism agama helenisme agama anemisme sehingga apa? konsepnya harus berkesuai dengan Dewa Matahari sehingga di abad keempat apa yang terjadi? patung-patung Dewa Matahari dihancurkan semuanya digantikan dengan patung Yesus Yesus duduk disitu sebagai pengganti Dewa Matahari tapi dengan catatan tetap pesta ibadah hari Minggu tetap Natal tanggal 25 Desember karena itu adalah pesta rakyat secara turun-temurun orang Roma dan Yunani makanya sampai hari ini orang Katolik melakukan itu nah meninggalkan konsep awal bahwa Yesus disalibkan karena orang-orang Yahudi khawatir kalau dia tidak dibunuh maka tempat sucinya dan bangsanya akan dirampas oleh orang Roma itulah yang melatar belakangi penyaliban terhadap Yesus tak ada unsur kebenaran sehingga Allah yang mengasihi Yesus menyelamatkan nabinya digantikan oleh sang pengkhianat sebagaimana yang tertulis di dalam sedikit lagi bang 30 detik di dalam Amsal Amsal 21 diterangkan di data nomor 18 apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan kemudian menggantikan orang yang benar ini dengan menjadikan orang Pasik sebagai tebusan orang Pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur kemudian di dalam Amsal 11 nomor 8 disitu juga diterangkan begini bahwasanya Tuhan kemudian akan menyelamatkan di data nomor 16 orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya pengharapan orang Pasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang Pasik menggantikannya Yesus mengatakan Lukas 24 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab masmur oke saya rasa begitu saudaraku bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah propaganda setan propaganda imam kepala mahkamah agama karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma bukan karena dosa waris bukan oleh karena kutuk hukum Taurat demikian super sekali bang Juma saya mau bilang begini apa yang disampaikan oleh bang Juma ini persis kotbah malam pascah kami kemarin persis iya jadi apa yang dikatakan itu bahwa memang peristiwa peristiwa apa penyalipan sengsara Yesus itu memang peristiwa politik itu persis disampaikan itu sama seperti yang disampaikan oleh bang Juma ini gitu luar biasa itu tapi izin dulu bang catatan kaki siap bang Juma juga bang Juma juga harus jangan sampai disini jangan sampai semua orang nanti berkesimpulan bahwa yang disalip itu anak kesayangannya Bunda Maria ini harus diluruskan juga jangan sampai disini aja bang Juma nanti diteruskan apakah bener Yesus yang dimaksud yang mati disalip itu anaknya Bunda Maria iya atau bukan jangan sampai disini aja iya Benjuma tolong ya biar enggak sampai kesimpulannya di setengah nih silahkan iya gimana saudara catatan kaki boleh saya lanjut atau mau ada senggahan atau tanggapan atau teman silahkan bang iya saya mau katakan tadi seperti itu bentar ya bang jadi apa yang sampaikan tadi itu ya persis seperti kotbah yang saya terima kemarin malam berapa minggu kemarin ya sabtu malam gitu malam pasca gitu bahwa itu memang murni bahwa peristiwa politik dan memang waktu itu ketakutan dari penguasa-penguasa Romawi bahwa kekuasaan mereka itu akan diambil gitu loh dengan pengakuan Yesus makanya Pilatus mengatakan sebenarnya waktu itu kan saya tidak menemukan apapun kesalahan apapun dari orang ini kan dia katakan seperti itu kan kepada Al Gojo Al Gojo itu prajurit-prajurit Romawi itu tapi mereka dengan serentakan jawab gitu loh kalau kau tidak menghukum itu kau bukan sahabat kaisar gitu kan nah inilah yang membuat keraguan kebimbangan kepada Pilatus gitu bahwa dia juga akan ketakut kehilangan legitimasinya gitu jadi saya saya kalau misalnya seperti yang dikatakan oleh Bang Juma bahwa ini sebuah peristiwa politik itu 100% saya yes gitu nah itu yang saya bilang tadi perbedaannya itu ketika bagaimana setelah Yesus disalib dia mati gitu kan perbedaannya saya kira disitu yang mendasar bahwa Yesus itu bangkit gitu kan nah disitulah peristiwa kebangkitan itu yang membuat kami orang kristiani ini yang diajarkan bahwa disitulah Allah membuktikan bahwa dia Yesus itu memang datang dari Allah dan dia kembali kepada Allah dan dia itu adalah Allah sendiri gitu nah ini mungkin sebenarnya Bang Juma mungkin bisa lebih memperjelas ini gitu loh pemahaman atau ajaran ajaran kristiani yang yang menyatakan seperti ini gitu mungkin itu Bang Juma nah mungkin saya titip suatu pertanyaan kepada Bang Juma atau teman-teman yang lain disini itu kira-kira nanti penjelasannya setelah nanti penjelasan sebelumnya ya apa bedanya kafir dengan hidayah itu mungkin itu nanti titipan saya pertanyaan mungkin itu Bang Juma oke jadi saya ambil dari yang yang dari pertanyaan saudara kalau kafir itu orang yang menutup diri sedangkan kalau hidayah itu adalah orang yang melembutkan hati orang yang melembutkan hati untuk kemudian menerima petunjuk jadi hidayah ini orang yang melembutkan hati untuk mendapatkan petunjuk dari Allah petunjuk itu kita dapat dari mana dari akal akal hati kalbu jadi kalau berbicara mengenai hidayah itu artinya sebuah kata yang diadopsi dari Al-Quran hada yahdi hadian hidayah atau hidayatan nah disini berarti bahwa yang dimaksud dengan hidayah ini adalah kelembutan kelembutan hati seseorang kemudian untuk menerima petunjuk jadi hidayah itu secara bahasa boleh dikatakan petunjuk nah lawan kata dari apa satan menurut istilah hidayah itu adalah eh petunjuk yang kemudian diaminkan menuju jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga melaik sebuah kemenangan itu hidayah sehingga ketika kita berbicara mengenai kafir kafir itu menutup diri seperti misalnya ada orang yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi dia adalah esensi yang tak serupa dengan hakikat yang tak serupa dengan makhluk tidak serupa dengan apapun dan data Al-Quran sudah disajikan tapi menolak maka itu dikatakan kafir ketika diajarkan Tuhan itu satu tidak pernah menjelma tidak pernah inkarnasi tidak pernah menjadi makhluk tidak pernah menjadi manusia tapi tidak dipercaya ditolak sementara data di dalam Al-Quran di dalam Bible juga ada demikian tapi tetap ditolak misalnya berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi pencipta langit dan bumi kita ini yang menciptakan kita ini tidak serupa dengan apapun itu Al-Quran kemudian di dalam kitab yang dipegang oleh teman kita Kristen Yeremia 10 nomor 6 Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun 2 Samuel 7 nomor 22 Tuhan Maha Tinggi tidak serupa dengan apapun Yesaya 43 nomor 10 nomor 11 engkau lah saksi-saksiku tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku apalagi bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia Hosea 11 nomor 9 Tuhan bukan manusia Amsal sorry 1 Timotius 6 nomor 16 dia lah hakikat yang tak tersentuh oleh kematian tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan memang manusia tidak bisa melihatnya baginya kekekalan yang absolut itu Tuhan itu hakikat Tuhan tetapi apa yang terjadi kemudian didengar dilihat didengar dilihat dibaca tapi ditolak harus Yesus Tuhan tidak pohon pokoknya saya tidak mau tahu apakah Maria mengeluarkan manusia dari rahimnya ya yang keluar dari lubang hidung Maria apa ingus yang keluar dari matanya apa ee mata yang keluar dari hidung apa bengek yang keluar dari telinga apa congek yang keluar dari anus apa ee yang keluar dari mulut apa ludah dahak yang keluar dari farji Maria apa pipis yang satu apa ee 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 manusia tapi faktanya di Tuhan kan itulah kafir menutup diri dari kebenaran akal dan wahyu itu kafir bang kalau Hidayah yang tadi melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran tidak ego bukan karena dia lahir Kristen bukan karena dia orang tuanya pendeta pastor sehingga dia ego itu tidak bisa dapat Hidayah Hidayah itu kebenaran yang mutlak absolut adalah hak milik siapapun mau dia Kristen mau dia Atheis mau dia Hindu mau dia Buddha dia punya hak untuk mendapatkan Hidayah itu kecuali mereka yang menolak kenapa karena Islam itu untuk litu bayi na linnas kapatal linnas itu untuk seluruh umat manusia Islam itu berbeda dengan Yahudi untuk Yahudi saja Nasrani untuk Nasrani saja dari golongan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam jadi bang Jumat syaratnya itu adalah kita yang progresif ya agresif ya benar bang atau bagaimana benar karena kita dikejar oleh waktu waktu ini ibarat pedang kalau kita sia-sia menggunakan pedang maka mata pedang itu bisa terhunus menghantam leher kita sendiri kenapa kita ada jaminan 5 menit setelah ini kita masih ada tidak ada jaminan kalau kita mati dalam keadaan kafir kekal di neraka barang siapa mati dalam keadaan kafir maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya kenapa bisa demikian karena sudah datang Islam kepada mereka sudah datang kemudian para apologet menyampaikan kepada mereka aspek kebenaran orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang memuliakan Yesus orang-orang yang mensucikan Yesus orang-orang yang mengangkat derajat Yesus tidak mau Yesus itu terkotok tidak mau Yesus itu diludahin tidak mau Yesus itu pernah menjadi mayat tidak mau Yesus itu ditonjok tidak mau Yesus itu ditampar tak tahu mereka merinding ketika mendengarkan orang-orang yang mengatakan pengikut tetapi mereka mengaminkan pembunuhan terhadap Yesus mereka menjadi ngeri mendengarkan bahwa Yesus itu diludahin Yesus itu terkotok Yesus itu pernah ditampar mereka merinding mendengarkan itu saking mereka mensucikan oknum tersebut dengan mereka mengatakan alaihi salam atasnya keselamatan mustahil teraniaya apalagi dibunuh oleh orang-orang kafir mustahil maka Islam datang untuk meluruskan itu Islam datang untuk mengajak saudara-saudara kristian apakah kalian tidak menggunakan akal yang kalian imani hari ini adalah agama yang diadopsi dari Roma Yunani kalian hanya korban kalian hanya penerus orang-orang terdahulu sedangkan agama ini benar murni dipersembahkan oleh orang-orang parisi kepada siapa kepada penjajah mereka pada saat itu mereka tahu Romawi mengandut ajaran paganism mengandut ajaran helenisme tapi Romawi tidak punya kitab dari ribuan tahun mereka sudah mengandut ajaran penyembahan terhadap teos dewa-dewa tapi mereka tidak punya kitab suci maka pada saat mereka diberi kitab suci orang-orang parisi orang-orang cerdas mereka ada orang-orang terpelajar dari kalangan Yahudi maka mereka melihat oh Romawi makan babi oh jangan kita halalkan babi di kitab ini ini mereka ini orang-orang bersunat orang tidak bersunat tidak mungkin mereka mau seperti Yahudi bersunat maka dikatakanlah disana di suratnya barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak akan berguna baginya maka orang Romawi wah ini bagus kita sudah punya kitab suci kita sudah punya Tuhan kita sudah punya agama yang resmi maka pada abad keempat resmilah kemudian agama katolik menjadi agama kekaisaran ketika Kaisar Konstantin masuk menjadi raja yang pertama kali katolik seluruh hampir seluruh rakyatnya mengikuti agama itu sehingga agama Kristen Katolik menyebar ke seluruh penyuruh bumi kenapa? Imperium Romawi adalah penguasa pada saat itu siapapun di bawah jajahannya mutlak harus mengikuti mengikuti agama kerajaan sampai kerajaan Belanda pun demikian Jerman pun demikian Portugis pun demikian sehingga mereka ketika menapaki kaki ke Indonesia apa yang mereka bawa? agama patikan adakah orang Yahudi pengikut Yesus yang datang mengajarkan Kristen? tak ada adakah orang-orang Yahuda atau keturunan Benyamin atau keturunan daripada daripada Nat Sakhar yang datang mengajarkan kekristianan ke Indonesia? tak ada semuanya yang mengajarkan Kristen Katolik Protestan Advent apapun itu sektenya pasti bule Barat ada ada apa dengan ini semua? ah Yesus berpesan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas dari buahnya kau bisa mengenal dia dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu apa buahnya? lihat wahai Yahudi kau lihat Islam kau lihat Kristen kau lihat Katolik kau lihat Advent kau lihat kemudian orang Hindu kau lihat orang Buddha kau lihat juga orang Atheis lihat semua kepercayaan-kepercayaan di luar kalian kalau ada diantara mereka yang memanggil aku Tuhan bermujisat pakai nama aku mengusir setan pakai nama aku merujisat pakai nama aku maka itulah buah dari nabi-nabi palsu itu lihat siapa diantara agama yang disebutkan tadi yang melakukan itu itulah pengajaran buah dari pengajaran nabi palsu apa kata Yesus? Matius 7 di data nomor 23 enyahlah engkau semuanya aku tidak pernah mengenal engkau kalian semua adalah pembuat kejahatan sedangkan pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 semua pembuat kejahatan akan dileparkan ke dalam api neraka inna ladina kafaru min ahli kitabi wal musyriqina finari jahannam khalidina fiha abadah itu kata Yesus dan itu kata Al-Quran sama dalam Yohannes 16 nomor 13 masih banyak yang ingin aku ajarkan tetapi ketika aku pergi maka penolong itu akan datang roh kebenaran itu datang nabi kebenaran itu akan datang dan dia ketika datang memuliakan aku buah-buah roh kebenaran memuliakan aku buah-buah nabi palsu yang mengutuk mengutuk aku ketika menyebut nabi tersebut akan diikuti dengan ucapan kemuliaan untuk beliau Isa alaihissalam alaihissalam bagaimana dengan kristen wah meneteskan air mata sungguh sungguh pedihnya perasaan perasaan ini terkutuk terkutuk dengan hukuman mati janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib sebab manusia orang yang dikutuk Tuhan coba orang yang dikutuk Tuhan jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang telah diwariskan kepada nenek moyangmu yang dikutuk Tuhan ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib ternyata orang yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan kalau orang yang dikutuk oleh Tuhan kata data nomor 22 nya orang penjahat orang pengkhianat yang mana dia dihukum setara dengan hukuman mati jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman makanya mayat daripada oklum tersebut diminta oleh Yusuf Arematia dengan Nekodemus kepada Pilatus turunkan mayat guru kami sebelum maghrib datang sebelum sahabat itu datang kenapa? karena ternyata jasad ini adalah jasad orang yang dikutuk oleh Tuhan nah kenapa dia dikutuk? ulangan 27 nomor 25 terkutuklah orang yang makan uang suap dikarenakan dia ingin menyerahkan orang benar untuk dibunuh pertanyaannya siapa yang makan suap antara Yesus dan Judas? Judas terkutuklah orang yang makan suap sebab dia ingin menyerahkan orang yang benar berarti yang mati di atas tiang salif ini orang terkutuk karena makan suap Judas makan suap Matthius Yohannes 12 diceritakan secara runton Judas makan uang suap 30 keping uang perak makan suap dia sedangkan di dalam Amsal 17 nomor 23 orang pasik adalah orang yang makan suap dan menyerahkan orang benar untuk dihakim untuk dibunuh orang pasik adalah orang yang makan suap orang yang makan suap adalah orang yang terkutuk pertanyaannya adakah Nabi kami Yesus? adakah Nabi kami Isa alaihissalam pernah makan suap? pernah dikatakan pasik? pernah dikatakan pengkhianat? pernah dikatakan manusia terkutuk? Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel sudah lah ibunya dihina sudah lah dia dihina sebegitu dia mati pun dihina lagi orang Roma segala macam tuduhan dan fitnahan terhadap beliau diludahin, ditonjok, ditombak, ditampar, dipakuin Sementara yang diperlakukan itu adalah orang Faseh orang yang terkutuk bukan Nabi kami bukan Yesus bukan Nabi Isa kami yang akan menjadi pasang badan untuk itu oleh karena itulah saya katakan kepada saudara beberapa saat saya berdiskusi dengan saudara-saudara Kristen saya bertanya please tunjukkan apa alasannya Yesus harus dikutuk oleh Tuhan oleh kalian ternyata apa alasannya mereka serentak dari Sabah sampai Merauke apa kata mereka Yesus terkutuk karena dosa kita kok bisa? karena dosa kita tunggu, 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 tunggu kita disini siapa? sebelum ente siapa? Roma Yunani oh Yesus terkutuk karena dosa-dosa penyembah-penyembah dewa-dewa matahari gitu apa mungkin apa mungkin dosa orang yang menyembah dewa ditebus dengan membunuh orang yang dikasih mustahile itu tidak akan mungkin terjadi maka ayo mari kita gunakan akal karena Yesus pun mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budi jangan cuman imani saja saya kira begitu Bung terima kasih terima kasih terima kasih adakah referensi setelah misalnya Yesus itu dihadapkan di depan mahkamah gitu dan setelah dijatuhi hukuman gitu ternyata yang bukan yang disalibkan itu kan bukan Yesus nah lalu Yesus itu kemana? itu pada saat itu dan bagaimana peristiwa setelah Yesus itu dikatakan dia mati gitu kan? nah itu itu pertanyaan saya Bang Juma adakah referensi seperti itu? baik dari Al-Quran dari Bible dulu ya habis itu ingatkan saya untuk ke Al-Quran jadi gini Yesus mengatakan di dalam Matius 24 Matius 26 nomor 24 bahwa anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia itu kata Yesus anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia apa yang tertulis tentang Yesus karena disitu sangat jelas dikatakan ada tertulis tentang dia kalau dikatakan ada tertulis tentang dia berarti bukan baru akan ditulis Tetapi sudah tertulis Kalau sudah tertulis dalam bahasa Yunaninya Grapo Artinya bukan perjanjian baru Tetapi yang ada tertulis Di perjanjian lama Sesuai dengan pengakuannya dalam Matius Di dalam Lukas 24.44 Ada tertulis tentang aku Di dalam Taurat Di dalam kitab para Nabi Amsal Dan juga kitab Masmur Anak manusia memang akan pergi Sesuai dengan yang ada tertulis Tentang dia Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya Ia tidak dilahirkan Satu, berarti harus ada tertulis Kita cari kemudian tentang Yesus tadi Kita jumpai percobaan yang terjadi Dalam Matius 4 nomor 6 Ketika dicobai oleh Iblis Apa kata Iblis kepada Yesus? Jika engkau anak Allah Anak Tuhan, anak Theos Jatuhkanlah dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Kata Iblis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Ada tertulis Kita cari Di mana tertulis Ternyata tertulisnya di Masmur 91 Apa yang tertulis di sana? Kita lihat Di Masmur 91 Di situ dikatakan Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tula tidak akan mendekati kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka marah malaikat akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Ada tertulis tentang engkau Wahai Yesus Jika engkau benar adalah anak Tuhan Jatuhkan dirimu ke bawah Sebab ada tertulis tentang engkau Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau Agar kakimu jangan terantuk kepada batu Masmur 91 nomor 8 Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang pasik Saya ulang Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang pasik Menonton Yesus menonton Pembalasan Tuhan terhadap orang pasik Siapa orang pasik? Amsal 17.923 Orang pasik adalah orang yang makan suam Untuk menyerahkan orang yang benar Agar dibunuh Siapa yang pasik tadi? Yudas Berarti Yesus hanya menonton Yudas Ketika kemudian dia disalibkan Ketika Yudas disalibkan Data nomor 16 dari Masmur 91 Dengan panjang umur Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripada aku Ini yang kedua Data yang ketiga kemudian adalah Kita lihat di dalam Markus 14 Kita lihat di dalam Markus 14 Nomor 50 Kita mulai Apa dikatakan disana? Lalu semua murid itu meninggalkan dia Dan melarikan diri Jadi pada saat penangkapan Semua muridnya Lari meninggalkan dia Jadi Yesus itu kan Yudas kan sudah ikut di komplotan Tentara Romawi Berarti muridnya tinggal 11 12 dengan Yesus Oke Nah pada saat ditangkap Ada oknum yang ditangkap Semua murid Yesus yang 11 ini lari Semua lari 11 orang Tinggal berdua Tinggal berdua Siapa yang berdua? Yudas dan Yesus Saya ulang Ketika 11 murid berlari Meninggalkan Yesus Berarti tinggal dua Yaitu Yudas Yang masuk dalam kategori komplotan tentara Dan Yesus Sedangkan yang ingin ditangkap Cuma satu orang Yaitu Yesus saja Murid-muridnya tidak mau ditangkap Untuk apa? Kan cuma Yesus yang mau disalibkan Di dalam Yohannes 11 Lebih baik satu orang mati Yaitu Yesus Daripada bangsa kita dirampas Lebih baik Yesus saja yang mati Satu Satu Nah Di dalam Markus 14 Yesus katanya sudah ditangkap Lalu semua murid itu meninggalkan dia Dan melarikan diri Ada seorang muda yang waktu itu Hanya menggunakan Sehelai kain lenan Untuk menutup badannya Mengikuti dia Mengikuti dia siapa? Mengikuti dia siapa? Tidak disebutkan Yesus disitu Hanya mengikuti dia Mereka hendak menangkapnya Tetapi Anak muda itu Melepaskan kain lenannya Dan Lari Dengan telanjang Jadi sudah ada dia yang ditangkap Murid ke sebelah sudah lari Tapi masih ada juga yang lari Di belakang orang yang ditangkap ini Menggunakan kain lenan lagi Siapa orang yang menggunakan kain lenan? Kita lihat di dalam Yohannes 13 Nomor 4 Siapa dia? Lalu bangunlah Yesus Dan menanggalkan cubanya Lalu Yesus Mengambil sehelai kain lenan Dan mengikatkan kepinggangnya Ini sejenak sebelum perjamuan terakhir Yesus ingin mencuci kaki murid-muridnya Perjamuan terakhir ini Sedikit lagi disalipkan Ditangkap Yesus menanggalkan jubahnya Lalu menggunakan kain lenan Lalu ketika penangkapan Ada orang yang berjalan di belakang oknum Yang sudah ditangkap Dengan menggunakan kain lenan Menutupi badannya Mengikuti dia yang sudah ditangkap Mereka murid-murid Mereka prajurit termawi Ingin menangkapnya Ada apa? Kenapa mau menangkap Orang yang menggunakan kain lenan? Kan sudah ada ditangkap satu Kenapa masih mau menangkap dua? Bukankah sudah ditangkap Yesus? Kalau memang mereka yakin Yang ditangkap itu Yesus Untuk apalagi mengejar yang satu? Kan cuma satu yang mau mereka bunuh Tapi karena mereka ragu Yang mereka tangkap itu adalah Yesus atau bukan Maka orang yang masih tertinggal disitu Yang menggunakan kain lenan pun Ingin ditangkap Tetapi apa yang terjadi? Orang yang menggunakan kain lenan Lolos melarikan diri Dia tidak ditangkap Dia tidak dibunuh Dia meloloskan diri Siapa yang menggunakan kain lenan? Yohannes 13.4 Yesus lah yang menggunakan kain lenan Dengan demikian Yesus lah yang lolos melarikan diri Makanya Al-Quran mengatakan Surah An-Nisa ayat 158 Allah mengatakan kepada kami Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya Allah mengangkat ke atas Karena Allah maha perkasa Maha bijaksana Dengan panjang umur Aku kenyangkan dia Engkau hanya menonton Pembalasan terhadap orang pasik Saya kira begitu Sorry ya Dari Al-Quran ya mas Jadi kalau dari Al-Quran Syukran Bang Sam Sudir Jadi gini Di Al-Quran Kata Al-Quran Kami hukum juga mereka Karena makar mereka Karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Dan mengecek mereka sebagai Rasul Allah Padahal mereka tidak meriman kepadanya Mereka mengatakan Mereka telah membunuh Nabi Isa Padahal mereka tidaklah Membunuhnya Dan tidak pula menyalibnya Tetapi Yang mereka salib Yang mereka bunuh Adalah orang yang diserupakan Bagi mereka Orang yang dibunuh itu Dengan Nabi Isa Sesungguhnya Mereka Yang berselisih paham Terhadap kejadian itu Yakni tentang Nabi Isa Benar-benar Ragu-ragu tentang Hal yang mereka bunuh Mereka tidak mempunyai Sedikitpun pengetahuan Menyangkut hal itu Yakni tentang Pembunuhan terhadap Nabi Isa Dan apa yang mereka katakan Kecuali hanya mengikuti Persangkaan belaka Dan mereka tidak membunuh Dengan yakin Apa pembuktian Al-Qurannya Kita buktikan Tadi mereka sudah menangkap Satu orang Tapi karena ragu Mereka masih mengejar Satu orang yang menggunakan Kain lenan Itu satu Yang kedua Lihat di dalam kisah Para Rasul 25 Nomor 19 Mereka hanya Berselisih paham Tentang seseorang Yang bernama Yesus Ada yang berkata Yesus sudah mati Tapi Sebagian termasuk Paulus mengatakan Yesus masih hidup Berselisih paham Padahal yang terjadi Kata Allah Nabi Isa Mereka tidak bunuh Yang mereka bunuh Adalah orang yang diserupakan Maka apa yang terjadi Setelah itu Yang terjadi setelah itu Benarlah ucapan Yesus Harus tergenapi Tentang aku Anak manusia memang Harus pergi Sesuai dengan Apa yang tertulis Apa itu Dia diselamatkan oleh Allah Masmur 37 Kemudian diterangkan Orang pasti mengintai Orang benar Untuk berniat Membodohnya Tetapi Tuhan Tidak menyerahkan Orang benar itu Kedalam tangan Orang pasti Dan Tuhan Tidak membiarkan Orang benar itu Dinyatakan Terkutuk Pada saat diadili Orang-orang Orang benar Diselamatkan oleh Tuhan Tuhan adalah Tempat perlindungannya Pada waktu Kesesakan Pada saat penangkapan Pada saat Teraniaya Pada saat Huruhara Tuhan akan Menyelamatkan Orang yang benar Tuhan menolong Orang benar Dan meluputkan Orang benar Yang meluputkan Orang benar Dari tangan Orang-orang pasir Dan menyelamatkan Orang benar Sebab mereka Berlindung Kepadanya Inilah yang Diterangkan oleh Al-Quran Bahwa Al-Quran Menerasikan dengan Sangat jelas Barrafahullahu Bahwa Al-Quran Tetapi Allah Tetapi Allah Tetapi Allah membalas Makar Tipu daya mereka Dengan cara apa Menggantikan Kemudian Nabi Utusannya Yang dia Cantai Yang dia Kasihi Untuk diselamatkan Lalu Penipuan Mereka Dibalas oleh Allah Sehingga Apa Mereka Ragu Mereka Tidak Percaya Apa Akibat Makar Itu Orang-orang Parisi Yang terlibat Ini Menjual Kemudian Tragedi Penyaliban Kepada Roma Dan Yunani Laku Keras Diimanilah Orang-orang Paganism Yesus Mati Data setiang salib Demi dosa Padahal Latar belakangnya Pembunuhan Hanya untuk Unsur politik Karena orang Yahudi Takut Bangsanya Tempat sucinya Dirampas oleh Penjaja Romawi Pada saat itu Demikian Itu Yang Barusan Disampaikan Oleh Bang Jumah Itu Itu Ada Dalam Quran Yang Wahyu Musa Atau di Hadis Mas Yang Mana Itu Bang Yang Tadi Tentang Peristiwa Penyalipan Cerita Tentang Di Al-Quran Surah An-Nisa Oh Gitu Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 58 Al-Quran Surah Al-Sukruf Kemudian Terus Surah Ali Imran Juga Jelas Diterangkan Oleh Allah Wa Makaru Wa Makar Allah Wallahu Khairul Makirin Itu Jelas Itu Orang-orang Kafir Dipada Saat Itu Membuat Makar Tentang Nabi Isa Tapi Sesungguhnya Mereka Tidak Membunuh Nabi Isa Yang Mereka Bunuh Adalah Orang Yang Diserupakan Kemudian Dengan Nabi Isa Siapa Yang Diserupakan Ini Adalah Orang Coba Kita Lihat Kalau Saudara Melihat Bagaimana Maria Seorang Maria Ibu Ibu Yesus Tidak Mungkin Tidak Mengenal Anaknya Ketika Hari Minggu Dia Datang Kepemakaman Kepemakaman Dia Mencari Mayatnya Anaknya Sudah Bertemu Dengan Mayat Ini Tapi Dikiranya Tukang Kebun Apa Mungkin Orang Yang Melahirkan Anaknya Cuma Dua Hari Berpisah Langsung Ketika Tidak Dikenali Anaknya Apakah Tuhan Yang Mengambil Mayat Tuhan Kami Sementara Yang Ditemani Bicara Ini Adalah Yesus Yang Mayat Ini Tidak Mungkin Tidak Mungkin Seorang Ibu Atau Itu Maria Magdalena Tidak Mungkin Seorang Magdalena Tidak Mengenal Yesus Gurunya Yang Dia Kasihi Tidak Mungkin Itu Mustahil Sehingga Saya Mengatakan Kepada Saudara Saudara Yang Masuk Dalam Goa Yang Disimpan Kemudian Oleh Yusuf Arematea Di Dalam Goa Itu Bukanlah Nabi Isa Bukanlah Yesus Orang Yang Kita Sayangi Tetapi Dialah Yang Menggantikan Nabi Isa Alah Isa Sekiranya Gitu Bang Oke Bang Mantap Luar Biasa Masya Allah Terus Yang Terakhirlah Saya Agak Ngantuk Ini Mas Silahkan Silahkan Ada Perjalanan Baik Silahkan Soal Hidayah Tadi Siap Apakah Ada Karena Tadi kan Saratnya Kan Itu Kita Yang Agresif Progresif Untuk Menerima Hidayah Kira-kira Doanya Kalau dalam Bahasa Indonesia Itu Seperti Apa Yang Minta Petunjuk Ya Allah Berikan Jadi Gini Hidayah Itu Bang Kalau Kita Jelaskan Secara Terinci Gini Hidayah Ini Tidak Hanya Diberikan Kepada Orang-orang Yang Kemudian Bersentuhan Langsung Dengan Dialog Dialog Seperti Kenapa Demikian Karena Hidayah Itu Dapat Diterima Dengan Adanya Kekuatan Panca Indra Apa Itu Salah Satu Bagian-bagian Tubuh Yang peka Terhadap Rangsangan Dari Luar Seperti Bunyi Yang Anda Rasakan Sekarang Mendengarkan Al-Quran Misalnya Seperti Kemudian Apa Yang Ditangkap Oleh Telinga Oleh Mata Hidung Dan Seterusnya Yang Disebut Kemudian Indra Peraba Atau Kulit Nah Ada Juga Yang Mana Hidayah Itu Ditemukan Karena Akal Apa Itu Diberikan Kemudian Oleh Allah Untuk Meluruskan Kekeliruan Kekeliruan Panca Indra Kita Sebab Kadangkala Tangkapan Panca Indra Kita Itu Kurang Akurat Mungkin Karena Mengalami Gangguan Atau Apapun Itu Sehingga Terkadang Akal Kita Ketika Diberikan Satu Doktrin Dan Dogma Diiyakan Saja Ketika Kemudian Hidayah Itu Datang Maka Panca Indra Kita Berupa Setting Apa Sugesti Itu Akan Diluruskan Kembali Kekeliruan 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 Yang Diterima Kita Akan Menolak Kekeliruan Yang Kita Terima Itu Sehingga Dengan Adanya Hidayah Ini Kemudian Petunjuk Agama Ini Itu Berperan Dalam Kehidupan Sudara Kenapa Karena Akal Semata Belum Bisa Sampai Kepada Kebenaran Hakiki Melainkan Ada Kemudian Bantuan Wahyu Apa Itu Al-Quran Ketika Akal Kemudian Sudah Menerima Hidayah Al-Quran Harus Menjadi Penopangnya Bahwa Al-Quran Menjelaskan Seperti Ini Seperti Ini Itulah Yang Disebut Hidayah Jadi Kalau Sedara Kemudian Mengatakan Bagaimana Doanya Kemudian Anda Harus Minta Petunjuk Jangan Menggunakan Bahasa Arab Minta Petunjuk Wahai Engkau Tuhan Pencipta Ini Dan Bumi Karena Tuhan Itu Pasti mendengar Itu Tuhan Pasti melihat Makanya Kami Umat Islam Tidak Perlu Melihat Tuhan Seperti Wujudnya Seperti Yang Digambarkan Oleh Agama Lain Tidak Karena Kami Menyadari Tuhan Itu Maha Melihat Kami Masuk Kedalam Kamar Kemudian Kami Berseru Dalam Hati Ya Arab Wahai Tuhan Pencipta Lahit Dan Menerima Kebenaran Insyaallah Akan Datang Makanya Al-Quran Mengatakan Dalam surah Al-Kabut Orang-orang Yang Berusaha Dengan Sungguh Sungguh Untuk Mencari Keridaan Allah Benar-benar Akan Kami Tunjukkan Kepada Mereka Jalan Kami Sesungguh Allah Benar-benar Bersama Dengan Orang-orang Yang Berbuat Kebaikan Ini Kata Allah Oleh Karena Itulah Kemudian Kalau Saudara Saya Ingin Mendapatkan Hidayah Itu Minta Dengan Sungguh Sungguh Karena Al-Quran Mengatakan Jangan Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Anda Tahu Saja Ya Tuhanku Jangan Sebut Nama Allah Kalau Anda Masih Ragu Ya Tuhanku Pencipta Langit Dan Bumi Berikan Petunjuk Kepadaku Hidayah Lembutkan Hatiku Untuk Menerima Kebenaran Karena Ingat Tuhan Itu Maha Tahu Sehingga Dia Memberikan Akal Kepada Kita Akal Ini Sudah Disetting Untuk Menerima Kebenaran Dan Menolak Kesesatan Menolak Seperti Misalnya Ada Orang Yang Mengatakan Yesus Itu Tuhan Akalnya Pasti Nolak Sehingga Untuk Menundukan Akal Dia Katakan Apa 100% Manusia 100% Tuhan Untuk Apa Untuk Mengakal Akali Akalnya Akalnya Sendiri Padahal Sebenarnya Akalnya Tidak Terima Karena Akal Itu Tidak Pernah Mau Dibohongi Akal Itu Adalah Rasio Akal Itu Rasio Rasio Yang Kemudian Mewarnai Keadaan Keberadaannya Dengan Logika Ketika Rasio Logika Ini Keluar Daripada Konsep Absolut Akal Pasti Menolak Akal Pasti Menolak Kenapa Kemudian Para Pendeta Para Pastur Itu Tidak Mau Berdialog Dengan Orang Yang Menyebut Dirinya Apologit Islam Karena Mereka Sadar Apa Yang Akan Saya Bicarakan Di Depan Bang Suma Ini Pasti Bertolak Sendiri Dengan Akal Saya Saya Hanya Punya Doktrin Saya Hanya Punya Dokma Sementara Doktrin Dan Dokma Ini Tidak Selaras Dengan Logika Dan Akal Maka Apa Yang Terjadi Hindari Perdebatan Jangan Berdebat Bang Suma Itu Penghujan Bang Suma Itu Penista Semoga Tuhan Yesus Semoga Tuhan Yesus Menjamahnya Dan Seterusnya Ini Bahasa Bahasa Hebrew Diri Padahal Akal Dan Wahyu Akal Dan Logika Adalah Satu Alat Yang Memang Dicipta Oleh Allah Untuk Mendeteksi Antara Baik Dan Buruk Kalau Ada Keburukan Dianggap Sebagai Kebaikan Akal Merontah Akal Pasti Berontah Kalau Ada Kejahatan Dianggap Kebenaran Pasti Berontah Begitu Juga Sebaliknya Ada Kebenaran Dianggap Kejahatan Pasti Berontah Akal Maka Harus Selaras Antara Kitab Yang Kita Iman Sebagai Kitab Suci Dengan Akal Kita Dengan Selaras Yang Ini Muncullah Iman Yang Benar Jadi Saudara Saya Cukup Berdoa Wahai Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Aku Tahu Engkau Ada Aku Yakin Pasti Engkau Ada Aku Bersaksi Akan Keberadaan Bukti Akan Adanya Dirimu Berdialog Dengan Mu Wahai Engkau Jadikan Aku Sebagai Laki-laki Lahirkan Aku Di Hari Ini Dari Rahim Seorang Ibu Tidak Semata Aku Ada Dari Ketiadaan Menjadi Ada Aku Tahu Tuhan Tunjukkan Kebenaran Itu Lembutkan Hati Saya Untuk Menerima Kebenaran Itu Doakan Itu Senantiasa Selalu Abang Habis Itu Anda Belajar Tentang Babel Belajar Tentang Al-Quran Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Tidak Akan Menyanyakan Niat Tulus Kita Untuk Menemui Menemui Dirinya Temukan Kebenaran Itu Di Babel Temukan Kebenaran Itu Al-Quran Belajar Terus Semangat Dengan Satu Pendekatan Akal Tanggalkan Doktrin Dan Akal Karena Itu Pesan Yesus Kasihi Tuhan Dengan Akal Budi Bukan Dengan Iman Iman Itu Adalah Buah Dari Akal Akal Budi Yang Benar Dela Ajaran Yang Benar Akan Melahirkan Iman Yang Benar Iman Yang Bertentangan Dengan Akal Akan Menjadi Kalang Kabut Jadinya Kenapa Karena Imannya Hanya Berdasar Terhadap Akal Akalan Sekirah Begitu Saudara Cetatan Kaki Saya Juga Mendoakan Saudara Mudah-mudahan Hidayah Itu Datang Kepadamu Sehingga Menjadi Hamba Tuhan Yang Benar-benar Memiliki Derajat Tinggi Dihadapan Tuhan Itu Sendiri Sekiranya Demikian Teman-teman Mohon Maaf Saya Lagi Flu Ini Ya Sama-sama Baru Bahwa Ternyata Bisa Juga Berdoa Pakai Bahasa Indonesia Kan Gak Apa-apa Saya Sendiri Kalau Berdoa Pakai Bahasa Indonesia Kalau Saya Berdoa Karena Ada Pemahaman Dari Dari Apa Non-muslim Itu Kan Bahwa Itu Islam Itu Hanya Bisa Berdoanya Kan Pakai Bahasa Arab Ternyata Kan Enggak Juga Berdoa Saya Sendiri Pakai Bahasa Indonesia Karena Saya Kalau Pakai Bahasa Indonesia Saya Ngerti Dengan Kata-kata Saya Sendiri Saya Ngerti Doa Doa Islam Saya Ngerti Juga Rabbana Hayat Tuhan Saya Ngerti Tapi Saya Merasa Lebih Khusuk Dekat Dengan Allah Ketika Saya Berdoa Menggunakan Bahasa Indonesia Tapi Kalau Saya Salat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Salat Maka Bacaan Bacaan Salat Itu Wajib Menggunakan Bahasa Quran Seperti Itu Tapi Kalau Doa Setelah Salat Saya Menggunakan Bahasa Indonesia Bahkan Niat Salat Pun Saya Menggunakan Bahasa Indonesia Ya Allah Saya Berniat Menghadap Padamu Dengan Melaksanakan Salat Zuhur Empat Rakaat Wajib Karena Engkau Allahuakbar Udah Saya Salat Karena Allah Itu Maha Tau Gitu Bang Siap Siap Bang Oke Terima kasih Banyak Sama Sama Aduh Ini hidung Mau Diajak Kompromi Sudara Ferdinand Masih Belum Datang Juga Ini Sudah Jam Rapa Setengah Tiga Di Tempat Mungkin Dia Sibuk Kali Bikin Makalah Bikin PowerPoint Bang Ferdinand Eh sorry Kok Jadi Bang Ferdinand Abang Ini Dimana Bang Di Indonesia Saya Di Indonesia Alhamdulillah Bang Bang Di Monitor Teman kita Kepada berguguran Semua ini Monitor Bang Ya itu Saya kok Lihat kok Teman-teman Anoko Ada Tidur Mari tidur Tentu Gak lah Enggak Teman kita Yang turun Siapa tadi Ahesugi Julius Lores Kursi Gak ada ya Mungkin lagi Ada Perlu Kali Kok Dilanjut Diambil Ali Dulu Sementara Bang Andi Saya Cuci muka Dulu Bang Itu Pak Catatan Kaki Kita Bang Cuma Terima kasih Banyak Mungkin Sama-sama Bang Sama-sama Kita Sama-sama Kita Belajar Sama-sama Bang Ya Oke Sip Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahwakul Wabarakatuh Aga Tutup Semoga Dapat Hidayah Bang Ya Catatan Kaki Semoga Dapat Hidayah Bang Amin 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 Ya Kita Butuh Teman-teman Kristen Diskusi Kayak Begini Saling Menghormati Satu sama Lain Gak Kelahi Lagi Kan Kita Bang Andi Iya Doh Kan Enggak Supaya Kondusif Aja Bang Siap 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 Ya Kalau Sekiranya Berkenaan Ya Diterima Kalau Enggak Jadi Sangga Kalau Belum Saatnya Ya Next Disanggal Lagi Gitu Kan Gitu Ilmu Itu Kan Harus Diserap Gitu Kira 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 Bang Bang Bhandi Ya Bancumah Ferdinand Sudah Hadir Menurut Informasi Terakhir Gitu Ferdinand Ngumpet Waduh Beraninya Cuman Keluar Keluar Doang Mungkin Belajar Dulu Ferdinand Orang Mana Itu Politikus Yang Dipecat Oleh Demokrat Pernah Juga Menista Agama Terus Dihukum Lima Bulan Ya Betul Itu Dikatakan Allah Itu Lemah Ya Itu Betul Ferdinand Yang Itu Kutahean Dia Menantang Kodondi Bang Jumah Dan Yang Lain Dikatakan Kita Ini Gerombolan Itu Makanya Kita Buka Ini Kita Tunggu Dia Tapi Detik Ini Belum Nongol Nongol Kau Takut Biasa Bukan Perang Angkat Angkat Senjata Apa Biasa Aja Kita Disini Tult Tult Lagi Terus Lebaran Kapan Teman Teman Ini Besok Tult Tidak Kelas Sama Bang Jumoh Insya Allah Besok Sedang Nisbat Kita Tunggu Keputusan Pemerintah Besok Kami Baru Dapat Parcel Besok Bingkisan Lebaran Ini Pacat Tangkaki Kayaknya Nggak Asing Suaranya Lupa Lupa Ingat Aku Alah Bang Andi Kita Sering Kelain Lupa Lupa Ingat Aku Sering Bang Andi Ini Catatan Catatang Catatang Kaki Sering 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 Debat Sama Bang Andi Tapi Maaf Ya Bang Dulu Ngeyel Ini Ingat Kalau tidak Salah Bukan Pernah main Facebook Juga Nggak Teman Kita Nah Nggak 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 Pernah Bang Andi Bang Andi Itu Pernah Debat Sama Sat Catatan Kaki Sering Lah Sering Sebelum Pemilu Sering Oh Ya Yang Lalu Biarlah Berlalu Bang Cuman Bang Andi Sering Turunkan Saya Sering Turunkan Saya Gitu Bang Tapi Anda Kan Naik Lagi Jadi Ada Tanggal Ya Tanggal Perdamaian Ya Alah Kira-kira Seperti Itulah Ya Kan Tak Kenal Lama Kata Sayang Bang Sepakat 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 Buat apa sih Kita Bang Saling Membenci Kita Kan Ini Warga Negara Indonesia Yang Baik Kita Ini Anak Indonesia Kan Gitu Ya Kita Harus Bersahabat Boleh Kita Berbeda Pendapat Tetap Kita Bersahabat Abang Jadi Kristen Lah Yang Baik Kita Juga Sebagai Muslim Ya Saling Bertoleransi Ini Ada Yang Bilang Satetan Kaki Pendeta Enggak Lah Aku Bukan Pendeta Kita Semasa Mul Kedepannya Siapa Tau Jodohnya Bisa Jadi Pendeta Bang Enggak Enggak Mungkin Karena Saya Orang Ketolik Enggak Mungkin Jadi Pendeta Oh Pastor Dulu Dulu Sekolah Pastor Tapi Sudah Keluar Minimal Jadi Pena Tua Dulu Pastor Enggak Bisa Menikah Nanti Bisa Kawin Dulu Dulu Sekolah Itu Dulu Sekolah Itu Tapi Kandas Di Tengah Jalan Itu Karena Sekolah Jadi Pastor Itu Kan Selektif Banget Ya Tapi Menarik Ya Nama Akunnya Catatan Kaki Catatan Kaki Itu Banyak Catatan Kaki Di Bibel Kemudian Dimasukkan Ya Bang Apa Itu Maksudnya Catatan Kaki Dipakaikan Nama Akun Kalau Catatan Kaki Istilah Umum Sih Mbak Jawab Aja Bang Catatannya Ditaruh Di Kaki Ude Di Deskripsi Di Anum Kulisan Biblos Itu Kan Catatan Kaki Tadinya Catatan Kaki Kemudian Dimasukkan Ada Diskusi 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 Kita Seperti Ini Kan Ya Sebagai Catatan Kaki Ini Pak Labang Ya Catatan Kaki Itu Catatan Yang Ada Di Kaki Ude Catatan Kaki Ini Pak Labang Kenapa Pak Labang Pak Lapang Maksudnya Bukan Namanya Oh Ya Lanjut Kalau Bukan Kalau Nggak Salah Ini Catatan Kaki Nama Aslinna Alexander Skaperius Agrobisnis Wisata Bahari Bukan Enggak Bukan Bagus Sekali Iya Tadi Saya Lupa Lagi Apa Tadi Alexander Skaperius Wisata Bahari Apa Tadi Satu Skaperius Skaperius Lain Ada Satu Tadi Agrobisnis Alexander Kabarius Desi Agrobisnis Wisata Bahari Eh Nama Keren Ini Nama Pemperusahaan Desi Renteng Nasi Bang Andi Ada Bang Bisa Bisa Nggak Sih Ke Orang Katolik Masuk Ke Gereja Protestan Bang Tapi Jarang 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 Sekali Tidak Kecil Jadi Dikit Soalnya Bang Jarang Mas Jarang Mas Andi Anu Tidak Sama Ya Bang Tidak Tertarik Ibadah Tapi Katolik Itu Kan Katolik Kristen Juga Ya Kalau Sebutan Umumnya Kristen Sebenarnya Katolik Katolik Gitu Aja Iya Soalnya Di KTP Agama Katolik Bukan Kristen Ya Bang Ya Betul Kristen Katolik Kadang Kadang Gak Bisa Dibedain Gitu Bang Kalau Kristen Kristen Itu Kan Sebutan Umum Sebenarnya Kan Sebenarnya Kan Kalau Kristen Itu Biasanya Biasanya Itu Dilekatkan Kepada Kristen Protestan Kan Itu Padahal Signifikan Kan Ibadahnya Beda Gerejanya Juga Ciri Gerejanya Beda Jumlah Kitabnya Juga Beda Ya Bang 73 Sama 66 Ya Bang Ya Beda 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 Kalau Katolik Itu Orang Yang Mati Kan Masih Bisa Didoakan Kalau Yang Lain Kan Gak Bisa Bang Ya Persis 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 Kayak Uti Watimena Ini Kan Sudah Meninggal Itu Gak Bisa Didoain Bang Karena Dia Bukan Katolik Ya Saya Saya Pernah Berdebat Dengan Om Saya Kebetulan Dia Protestan Kan Ya Gimana Bang Oh Gak Gak Bisa Saya Sarankan Dia Cerita Mimpi Ketemu Ibunya Gitu Kan Mungkin Ibunya Itu Mau Minta Doa Om Saya Bilang Gitu Oh Gak Bisa Dia Bilang Di Protestan Itu Di Geraja Kami Tidak Bisa Lagi Didoakan Untuk Orang Orang Sudah Waduh Aku Bilang Kok Kayak Gitu Saya Bilang Masa Masa Orang Orang Sudah Meninggal Apalagi Orang Tua Sendiri Kan Gak Boleh Didoakan Gitu Lama Perdebatan Itu Aku Diinjilah Mana Masuk Ke Saya Kalau Kayak Kayak Gitu Iya Makanya Ada Yang Beda Enam Enam Kitab Ya Bang Ya Betul Ada Makabe Ya Makabe Ya Itu Banyak Lah Ya 6 6 Ya 6 Betul Ya 6 Bang Termasuk Makabe Itu Mereka Disanalah Kalau Katolik Masih Bisa Didoakan Kalau Kalau Muslim Sama Katolik Kan Hampir 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 Ada Kesamaannya Misalnya Misalnya Kita Di Muslim Ada Jarah Kemakam Gitu Kan Misalnya Kalau Menjerang Ramadhan Itu Kan Apa Segala Macem Kan Itu Di Katolik Itu Sebenarnya Ada Juga Tapi Kalau Kemakam Gak Boleh Minta Di Makam Bang Ya Jangan Minta Togel Bang Andi Iya Kemarin Pak Cotetan Kaki Lihat Kemakam Minta Nomor Mana 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 Ada Gak Bisa Ada Ceritanya Ada Ceritanya Gini Mas Andi Ada Ceritanya Di Kampung Anak Ini Datang Dia Isi Beberapa Kali Togel 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 Datang Dia Kemakam Togel 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 Saya Bapak Terus Oke Akhirnya Mimpilah Dia Malam Kan Bapak Ya Bapak Kalau Kau Sudah Busan Hidup Ikut Saya Gitu Jadi Mimpinya Gak Dikasih Nomor Tapi Bapak Suruh Ikut Dia Ikut Dia Suruh Mati Dong Salah 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 Terang Ajar Oh Jadi Katolik itu Masih ada Juga pergi ke kuburan Ngedoain orang Di kubur Malah Ada hari khususnya Tanggal 2 November itu Mas Andi Itu penghormatan Khusus terhadap Arwah yang sudah Meninggal Itu Itulah perbedaannya Signifikan juga Sama Protestan Oh Iya Betul Kalau Protestan itu Kan Tapi sekarang Protestan banyak juga Yang ngikut-ngikut Anu sekarang Itu gak tau lah ya Tapi ya namanya Anu mereka kan Kita gak tau juga lah Itu Anu Apa Alicara Akidah mereka Kadang-kadang Kadang-kadang sekarang Menjurus ke Akidahnya Katolik Tapi Tapi ya mungkin Mungkin pembaruan mereka Kita gak tau lah Kalau Katolik Bang boleh bini doang gak sih Ya Boleh bini Boleh istri dua Bang Boleh Bang Andi Tuh Katolik Boleh Tapi Ada tapinya Bang Andi Ada syaratnya ya Ada tapinya Gak bisa Gak bisa Diberkati oleh Imam Bang Andi Harus izin dulu Kepada Penatua Penatua Apa Enggak Gak bisa diberkati Di gereja Bang Andi Oh Itu Oh di luar tanggung jawab Gereja Iya Tuhan gereja Kan gak boleh Kan Oh istri pertama Dia kuih gereja Istri kedua Enggak gitu ya Iya pokoknya Gak boleh Gak bisa diberkati Bang Andi Tapi boleh Ya kalau secara manusiawinya Boleh-boleh aja Gitu kan Cuman gereja Enggak mengesahkan itu Berarti kawinnya Di luar gereja dong Kalau kawin dua kali Ya tanpa disahkan gereja Itu 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 Biasanya dicap Oh jinah ini Gitu kan Kalau pak Catan kaki mau Yang kedua kali Minta aja disahkan oleh Bunda Rama Gak apa-apa Waduh Kacau lah gitu Bang Andi Sarannya inilah Atau Minta Ke saya Saya disahkan Gak apa-apa Yang penting Bapak Adi lah Tapi saya Orangnya pemilihan Bang Andi Setia ya pak ya Pemilihan orangnya Bang Andi Oh Pemilihan Itu Sarannya itu Pertama itu Bang Andi Harus cantik Bang betul gak sih Itu katolik itu Kalau instruksi Udah dari patikan Itu sampai Ke bawah-bawah Itu harus ikut instruksi Itu ya bang ya Enggak Enggak ada instruksi Si Bang Andi Yang dikenal itu Surat gembala Surat Oh ya Surat gembala Itu Itu kan surat gembala Keluar dari patikan ya bang ya Ada Kadang Ada yang dari patikan Ada yang dari uskup Ada yang dari uskup aja Ya Itu Ada yang dari uskup aja Surat gembala dari uskup Kedua memang itu Pendanaannya terstruktur dari sana Bang Memang Pastor-pastor Indonesia kan Misalnya dapat disimpulasi dari patikan ya bang Gak ada Sekarang gak ada bang Andi Gak boleh kan sekarang Oh Makanya sekarang itu gereja itu Dituntut untuk mandiri bang Andi Kalau dulu Kalau Ada kan undang-undangnya sekarang yang membatasi sumbangan luar negeri itu kan bang Andi Oh Nah itu sekarang gak bisa bang Andi Itu Jadi Untuk menerima Apa Menerima sumbangan-sumbangan dari luar sekarang itu Sudah gak bisa Jadi Jadi sekarang itu misalnya misionaris-misionaris itu gak bisa Seenak atau seluas-seluas dulu gitu loh Itu Makanya sekarang itu di gereja itu dituntut mandiri bang Andi Harus dana dari swadana Swasembada ya Iya dari umat Itu Bang Andi Kalau katolik ada juga ya Perpuluhan Oh gak Gak ada Oh iya Katolik gak ada perpuluhan Jadi ke gereja itu gak perlu Jemaat gak wajib bayar itu ya bang ya Iya betul 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 sekali Terus pastor-pastor itu Ya seperti Itu gajinya dari maknanya bang Ya gajinya itu ya dari Dari umat Bang Andi Bukan gaji lah Apa istilahnya ya Perpuluhan itu Enggak Enggak Kalau pastor itu gak ada perpuluhan gitu Dia semacam uang saku aja lah Seperti itu Oh suka uang suara Uang suka rela Uang saku lah Kalau istilahnya kami di Di ketolik itu uang sakunya lah mereka itu Ya tergantung dari Tergantung dari parokinya juga gitu loh Kalau misalnya umatnya Banyak Terus apa kolektinya Cukup baik gitu Ya uang saku pastornya itu besar juga gitu kan Oh itu di bawah persembahan Persembahan Lain-lain-lain juga itu Oh lain Japret Iya kayak Ya kalau misalnya Seperti ini lah Bang Andi Misalnya Misalnya seperti ini Kita Kita ada Ajukan Apa Intensi untuk Mendoakan orang tua kita yang Meninggal gitu kan Hmm Atau mendoakan yang lagi Ulang tahun misalnya kan Hmm Nah itu ada namanya itu Stipendium itu Bang Andi Nah stipendium itu Stipendium itu Ditaruh di atas altar gitu kan Iya Nah itu sudah Untuk mereka itu Dipisahkan dari persembahan Bang Catatan kaki percaya gak Bang Juma udah pernah ketemu Bunda Maria sama Yesus loh Di Jakarta Itu lewat apa itu Bang Andi Ketemu langsung gitu Bang Di Saya anterin ke sana ketemu dia Cuman Bunda Maria nya ya ngobrol Diam aja Yesus nya juga gitu Bang Ada juga Yesus tuh jalan di atas air Bang Juma ketemu langsung loh bener Bang Ya Ya puji Tuhan lah Alhamdulillah gitu kan Itu Dalam Betapa Batatan kaki Banner Bang Juma ketemu kan Bang Juma Sumpah Jika gak percaya Banner ketemu Cuman Dia nya ngobrol Diam aja Saya tertipu Kirain benar-benar Berdiri di atas air Ternyata ada Ada yang Sang gak di bawahnya Berarti Itu yang salah Itu Bang Andi Itu Bang Juma Iya Dia aja pergi disana Dia aja ngomong gak mau bicara ya Patung Gimana mau bicara Itu Maksudnya Bang Ada Ada disana namanya patung Apa ya Gue apa Gue Bunda Maria ada disana Di pik Ada Benda Maria Ada pesta Di Kana Ada Yesus Jalan di atas air Gitu Gitu loh Bang Ada disana Iya Berarti datang ke gua Itu namanya Itu Mas Andi Iya kan Tapi yang pesta di Kana Itu siapa sih Yang menikah Bang Kenapa sih Omat Kristen Itu gak mau Gak boleh banget Kalau Yesus itu Menikah gitu Bang Kenapa ya Kita kan Kita kan gak tau Itu Yesus menikah Apa enggak Itu Bang 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 Andi Gitu Tapi ciri-cirinya sih Ada itu loh Maria Magdalena Itu Bang Yang datang Meminyaki Bully-bully Pualam itu Minyak mahal Pula lagi Kan gitu Iya Iya Artikan Setelahnya itu kan Gak pernah dalam Catatan Anu kan Dalam catatan Alkitab Itu kan Menguliskan itu Jadi kita Antara menikah Atau tidak Kita kan gak tau Tapi ceritanya kan Gak menikah Juga Tidak ada cerita Tentang bilang Gak menikah itu Ya kita serailah Kepada yang Lebih mengetahuinya Gitu ya Bang Kira-kira begitulah Gak usah diperdebatkan Iya Iya Tapi semoga Tadi sih Teredukasi Penjelasannya Sangat mantap sekali Mulai Luar biasa Luar biasa lah Itu Apa namanya Makanya saya bilang tadi Saya itu senang loh Senangnya itu bagaimana ya Ini satu kelebihan kan Bahwa Ketika misalnya teman-teman Muslim itu Apa Mengatakan bahwa Yesus itu Nabi ya Itu Dan Dia itu menyatakan Dan itu kan diakui secara terbuka Gitu loh Justru yang menjadi pertanyaan saya Itu Kepada Sesama Kristen ya Khususnya Katolik Gitu loh Kenapa Kenapa sih kita itu sulit Betul Untuk mengakui Gitu loh Bahwa Nabi Muhammad juga itu adalah Salah satu Nabi yang Memwartakan kebaikan Gitu kan Setelah Yesus Gitu kan Ya mestinya kalau Orang Mau berakal ya Sedikit terbuka Pikirannya Diluar daripada Dokterin agamanya Ya mestinya ikut Seperti Michael Hart Gitu ya Dia menulis Ken Kenan-kenan Bang Andi Di Di apa Gereja itu kan Sudah mengakui bahwa Di luar gereja itu kan Ada keselamatan kan Kalau sudah seperti itu Kan sebenarnya kan Ya harus secara terbuka juga dong Jangan hanya sebatas Pada Apa Kata toleransi Gitu loh Berpikiran sempit ya bang ya Ya Saya kira Saya kira Seperti itulah Jadi Setiap Pernyataan Atau pengakuan itu Harus ada konsekuensi Gitu kan Gitu Jadi Betul kita Lihat ya bang ya Tidak ada ya Ajaran Islam itu Yang luput dari Kehidupan Kita sekarang ini Gitu Kedua gitu ya Kalau Alangkah tidak Bijaknya Seseorang itu Kalau Tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu ada Sangking eksisnya Gitu loh bang Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masuk ke Nusantara itu Dengan baik-baik Begitu Mudah sekali Diterima Ajaran itu Oleh penduduk Setempat Yang pada waktu itu Masih Hidup kegelapan Menyembah-menyembah Berhala Cepat sekali Perkembangan Perkembangan Islam itu Masih Nusantara Bahkan Para pejuang-pejuang Kita kan Hampir 90 Ini yang typing Itu siapa Namanya Gadaleva Ini Pak Bote Kok apa Maksudnya Gak lah Santai bang Saking Hampir 90% Itu Para pejuang Kita adalah Muslim Dalam hal Mempertahankan Alhamdulillah Kita bisa merdeka Kan gitu ya Bang Itu gak bisa dilupakan Juga Artinya apa Hanya orang yang Sombong Angku gitu Dan Tidak percaya Terhadap Sejarah Kalau Mengingkari Nabi Muhammad S.A.W. Itu Ajarannya Exis Sampai kapanpun Ya Yang jelaskan Begini Bang Andi Yang jelaskan Kalau saya ya Artinya Saya ini orangnya Kan terbuka aja Ya Gereja itu Mengakui bahwa Di luar gereja itu Ada keselamatan Itu aja sebenarnya Ya Cukup dengan itu Kita itu sebenarnya Sudah Mengakui Siapapun lah Yang membawakan agama itu Mengajarkan agama itu Sebenarnya harus diakui juga Gitu loh Ya contohnya aja Bang Jangan sampai kepada Contohnya aja Bang Sendi-sendi kehidupan kita ini Ada gak sih Yang bertentangan dengan Islam Mulai dari zaman dulu Sampai sekarang Jadi Perkembangan ilmu pengetahuan Teknologi Pergesera Apa Perkembangan budaya Apapun begitu ya Peradaban manusia Begitu Islam selalu ada disana Sebagai Corong Begitu Islam itu Ajarannya selalu Memang kalau Kalau kita bicara tentang Sejarah peradaban sih Memang Memang Kalau seperti kita Dan Nusantara ini kan Memang lebih banyak Dipengaruhi oleh Muslim kan Itu memang Betul Bang Kita Akui Itu Seperti itu Ya karena Islam itu Selalu Ada Solusi Bang Ada solusi Contoh ya Bang Islam itu Gak boleh selalu jujur Dalam Segala hal Boleh Kita berbohong-bohong Dikit Dalam hal Kemasalahan Umat Contoh misalnya Ini Contoh misalnya Pak catatan kaki Lagi namu Di rumah saya Tiba-tiba Ada orang Kedor pintu Bawa golok Panjang Ada gak Catatan kaki Andi ada catatan kaki Di dalam Kenapa Bang Saya ingin Menghabisi dia Saya sebagai Tuhan rumah Tentu saya bohong Bang Gak ada Bang Saya gak kenal Gak pernah kesini Demi untuk menyelamatkan Supaya tidak ada Pertumpahan Coba kalau aku Jujur Bang Ya karena Kalau lurusan Itulah indahnya Islam itu Bang Selalu ada solusi Ya Itu loh Bang Jadi tidak ada Sendi-sendi Kehidupan ini Tidak berakar dari Islam Semua Mulai kita dari Bangun Pagi Aktifitas hari-hari Malam lagi Tidur lagi Gitu Gak ada Yang lepas Dari Pada Ajaran Islam itu Siap 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 Contohnya Kita lihat Kitab sucinya saja Contohnya Bang Ya Apa Mampaat Al-Quran itu Dalam kehidupan Bernegara Konstribusi Al-Quran Terhadap Negara ini Dibanding Kontribusi Bible Misalnya Di dalam Negara ini Sepertinya Yang mulai Dari pembukaan Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Pancasila Kita Dasar negara Kita Diadopsi Semua Dari Al-Quran Betul Gitu loh Bang Jadi Munah Sekali Itu orang Sombong Banget Gitu loh Kalau Mengingkari Ini Semua Nah Itulah yang disebut Tadi Bang Juma Lembutkanlah hatimu Agar mendapat Hidayah Kalau hati ini Lembut Saya rasa Akal ini Sehat Dan tidak ada Beban Dalam hidup ini Tidak ada Umat islami Tidak ada Umat islami Itu hidup Di muka bumi Ini Terbebani Dengan Ajaran islam Tidak ada Justru Kita bangga Karena ada Operating Persaudur Ada Hukum Dan seriatnya Gitu Supaya Kita ini Terhindar Daripada Hal-hal Yang tadi Kesombongan Dan seterusnya Gitu Indah sekali Islam itu Tidak ada Ajaran Bahwa kau Boleh melukai Orang tanpa Salah Bahkan Di dalam Peperangan Pun Itu Banyak sekali Yang diperintahkan Kita Orang yang sudah Menyerah Ya gak boleh Di eksekusi Bapak Kakek-kakek Nenek-nenek Perempuan Anak-anak Itu wajib Dilindungi Tanaman Pepohonan Gak boleh Yang boleh Dilibas itu Adalah orang yang Arogan Nyata-nyata Musuh di depan mata Itu baru Iya Itu pun Jalan satu-satunya Itu pun Jalan yang terakhir Ada diplomasi dulu Ada mediasi dulu Begitu Bang Ya Bang Silahkan Bang Bang Andi Saya Saya anu dulu ya Ini sudah Anu nih Apa Tanda sahur Sudah dari masjid ini Masjid Agung ini Saya ini kan kebetulan Ikut berpuasa juga Kan Karena Banyak juga Teman Bukan banyak sih 99% Teman kerja saya itu kan Anu juga Muslim Muslim semua kan Itu Oh Bang Di Indonesia Timur ya Kalau di Indonesia Timur ya Iya Betul Oke Oke Bang Paham Bang Indonesia Tengah Indonesia Tengah Oh Tengah Jadi Saya Anu dulu Begitu Kebetulan Memang saya puasa Puasa benaran juga ini Ya sekalian aja Membeli Islam Bang Ngapain sih Jadi saya Pamit dulu lah Ya Oke Bang Makasih Bang Pamit Anu Mungkin hostnya bisa turunkan Atau Bang Handi lah Turunkan Anu Berkomal Waduh Kalau saya turunkan Untuk sekian kali Aku turunin lagi nih Bang Kalau aku yang turunin Gak apa-apa ya Bang Gak apa-apalah Kan Biasa kita ini turun Naik-turun Naik juga Kan Kita gak pernah juga Saring benci kan Oke Siap Bang Terakhir Bang Kalau waktu Indonesia tengahnya Di Sulselnya kah Utaranya kah Tengahnya kah Bang Saya di Saya di Kalimantan Oh Kalimantan Oke Bang Oke Bang Salam buat semua ya Terima kasih banyak loh Bang Jumah Semua Terima kasih Ibn Wahid Ibn Darahma Talbo Sahabat Bang Jumah Ari Makasih banyak semuanya Oke Bang Makasih Juga kami Mohon maaf ya Bang Kalau sekiranya ada Kata hilang dari kami Kita ketemu lagi Di lain waktu Makasih Wassalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Para lu Juga tanggap Sekarang udah Membah Iya Iya Diru Mulunya Yal banget dulu Yal banget Sambang Andi Namanya Itu Mungkin Sudah beberapa Kali Masuk Untuk berdebat terbuka hatinya terbuka pikirannya jadi bisa lebih lembut lah kan Theodor kan juga begitu dulu ya bang lebih parah lebih parah tapi Alhamdulillah Theodor sekarang jadi ini berjahit kita juga itu betul ini sudah berapa jam ini kita tunggu perdinan ini mana perdinan ini katanya mau nantangin gerombolan-gerombolan ini kita udah nunggu itu tadi saya itu saya sempat itu juga japri di itunya di apa namanya di PT dia saya share juga ini komalnya sahabat bang Zuma di respon gak sih kayaknya gak di respon udah berapa kali gitu saya share juga itu kayaknya agak panas juga sampai alca pandi yaitu ya nantangin bang Zuma kodondi sama Sv Evelyn ya Yeslin ya Yeslin yakin silmu gak ada itu bang boleh sih nantang tapi janganlah bilang kita gerombolan ya emang kesannya negatif banget itu gerombolan kayak kita itu pecundang dia perampok politikus kok ngomongnya kayak gitu pantas hanya dipecat dari demokrat kita sambit eh sambit sambit dulu yang baru naik nih siapa nih yang baru naik Pak Ari dulu nih Pak Ari dari tadi Pak Ari maaf ya silahkan Pak Ari Pak Ari atau Pak Yudi atau Ibel Poha silahkan loh naik doang kok diam gimana sih Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 kenal bang dengan Yudi bang iya Pak Yudi saya silam bang dari Bandung wah kang Bandung iya kan iya apain bang mau saya tahu mau bagi-bagi THR apa gimana hehehe saya dikubung gak apa bang ya saya mungkin gini bang selama bulan ramadhan ini memang hampir setiap hari saya menyimak diskusi ini ini jadi banyak hikmah yang saya dapat ambil dari perdebatan ini gitu ya pertanyaan dulu saya waktu masih ya jaman-jaman SMA gitu kadang-jaman kadang-jaman saya berpikir begini kenapa Tuhan itu menciptakan agama yang tidak satu banyak salah-salah itu bang pertanyaannya salah iya dulu saya waktu itu seperti itu kenapa begitu padahal hal yang mudah bagi Tuhan itu menciptakan satu penoman yang satu tidak banyak dulu itu saya berpikir begitu tapi setelah mendengar pendapatan ini kita diskusi penjelasan dari bang SMA itu clear bagi saya sekarang bahwa yang menyebabkan ada distorsi itu adalah pelakunya adalah manusianya sendiri bang SMA kan secara menjelaskan bagaimana historis atau sejarah agama itu mulai dari jaman Ibrahim sampai ke apa namanya dari adab ya kalau kita runut-runut lagi dari atasnya dari adab kan mulai menjadi ada distorsi itu sejak dari Ibrahim ke Yaakub dan Isa Nabi Musa sebenarnya Yaakub dan Isa dari Molesi bang Nabi Isid bang setelah Nabi Adam sebelum Nabi Nuh juga sudah ada penimpangan penimpangan terhadap agama betul tapi kan dengan penjelasan dari perdebatan ini saya mendapat pemahaman baru ternyata apa namanya penyimpangan penyimpangan itu yang menyebabkan Tuhan mengutus lagi satu rasul yang namanya Muhammad salam untuk menyempurnakan penyimpangan menjelaskan penyimpangan itu dan menyempurnakan apa namanya tuntunan atau pendormaan hidup kemudian juga gini bang saya mau sedikit apa namanya karena saya mengikuti perdebatan ini gitu memang konstruksi berpikir teman-teman kita atau seluruh kita di non muslim ini konstruksi berpikirnya harusnya sih memang harus ada dua alternatif kalau kita mengikuti perspektif manusia karena kita ini orangnya berjarak ribuan tahun terhadap sejarah ini sehingga doktrin itu begitu apa ya begitu melekat sehingga susah kalau kita melihat dari sisi perspektif manusia melihat agama ini namun kalau teman-teman non muslim ini mencoba untuk melihat dari sisi perspektif Tuhan gitu ya artinya gini saya yakin kan semua agama kecuali non yang atis ya bahwa ada Tuhan Tuhan itu ada dan pertanyaan kedua adalah tentunya Tuhan itu memberikan perdoman itu satu gak mungkin dua gak mungkin tiga pasti satu nah artinya dari dua pertanyaan ini menjadi titik dasar kita berdebat tinggal masalahnya kan pedoman yang turun kepada kita ini terjadi distorsi bias gitu ya karena perjalanan sejarah gitu nah konstruksi ini yang harusnya kita apa namanya diskusikan atau berdebatkan karena bang dipersingat bang oh ya mungkin itu aja sih bang ini sebenarnya saya hanya ini apa hanya ingin apa namanya teman-teman di non muslim juga melihatnya jangan dari kacamata manusia tetapi dari kaca Tuhan itu sendiri gitu dimana Tuhan itu ada kemudian Tuhan itu memberikan pedoman dan pedoman itu gak mungkin dua tinggalkan masalah sekarang itu pedoman itu menjadi bias dan apa nama terjadi penyimpangan ketika itu sudah jatuh ke tangan manusia gitu ya dan ini menjadi berserakan dokumen ini atau pedoman ini sehingga harus kita susun lagi gitu ibarat kata puzzle mainan anak-anak itu kita susun lagi gambar itu bang Yudi bang Andi itu ada gunung batu itu di bawah tappingnya itu kan kayaknya ini ya dijambak aja itu bang Andi enggak dia memperkenalkan bahwa Yesus itu gunung batu batu penjuru dia akui Tuhannya batu penjuru kan datanya ada di Bible ada ya Yesus adalah batu penjuru maksudnya begitu dia berani gak sih dia naik ya mana berani orang dia debat terketikan terketikan cukup ya Pak Yudi ya yang penting Pak Pak Yudi mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanallah Amin Amin Makasih Bang Habis semuanya mohon izin saya kebawa ya kasih Pak Yudi masih Pak Yudi ini kebawahnya gimana Pak di terung di tendarakan gampang Pak kalau nuruni orang aku lagi asap Pak Nih ya jangan lupa nih kapan nih aduh kita mau lebaran lagi sedang isbat hari apa sih besok atau lu sasi katanya selasa itu saya berarti masih dua masih dua hari lagi sama besok bagaimana kelebaran ada yang rabu ada yang ya ya tugu bersamaan rabu kalau kalau tanggalan itu hari rabu tanggalan tanggalan nasional tapi kan penentuannya disidang isbat itu ikut pemerintah ajalah iya hari ini kan baru Senin Senin iya selasa baru iya selasa masih puasa kita insyaallah ya selasa oke oke kita manut aja sama pemerintah jangan jangan ikuti kata-kata ibu arisan bunarama kadang-kadang eh kemarin ada nyelain kemarin tanggal 24 udah aduh gak bener orang tanggal 24 udah satu sawal waduh kok gak ditegur tegur gunung kidul untuk ayo oten-oten yang dibawa yang punya nyali naik ya ada yang minta ini ini ada yang maunya ini gak apa-apa kita terima dia ini ada yang mau disampein katanya sembari minggu sahur Pak Ibnu masih tahu kan nomor akun saya akun saya di bank nanti aku japri dan lewat waduh iya ada pinggisan oke itu ada Ari 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 tuh udah tidur tidur apakah kok tidur Ari eh udah tidur dia kok mau mau diturunin aja lah kali nanti berikut doang moderat bang hand itu coba coba naik itu ada dua tamu Bunda coba di salam salin dulu Bunda selamat malam bagi temar malam eh subuh temar temar ini kok minta naik tapi diam gitu loh ditarik ditarik naik juga pasti dia terima gak bisa naik kalau gak diterima emar bagi ya gurungin aja gak ngomong dia coba nih malabar malebar 01 malabar 01 malabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya bang juma dan teman-teman akologi indonesia yang luar biasa walaikumsalam ada sekitar tiga bulan mengikuti nih nanti ini saya melihat ini insyaallah insyaallah sehat selalu semua bunda rahmat amin sugi ustad sugi bang juma dan teman-teman hanya itu saya ingin menyampaikan insyaallah sehat selalu bersama keluarga di ujung ramadhan iya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ya semangat semangat kemarin ada yang ngomong malah apologen waduh sosok kritik ternyata dia apologen ternyata dia apologen kenapa suara aku berbalik suara aku berbalik Andi Acil assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh bunda rahmat bang Andi assalamualaikum assalamualaikum kenapa kebetulan ada pepatahnya itu kalau orang sini itu dia bilang kalau sudah dua tahun itu tidak pulang-pulang kampung dicoret itu di kampungnya itu waduh dimana gini bang berarti dicoret itu bang Andi berapa tahun dua kali lebaran di kampung di kampung di kampung dia ditangke di tangke ya dia ditangke bunda rahmat lewat ini parit ini buras termawan termawan lagi datas angin pakai kipas mungkin itu eh bunda rahmat pernah paribabur setahuan ini bisa dimulai semalam oh parit tonjaki kukar kipas benar ramai itu enggak tahu bahasa makasar apa tinggal di gua tidak tahu makasar guna ramai itu bahasa roh 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 lupa tahun itu orang ini sekarang ya Pak Doni selamat malam roh ini ini perdinan nih ditunggu berapa jam gak nongol-nongol katanya mau nantang itu itu gara-gara tamu yang ditunggu itu akhirnya sampai yang lain-lain juga gak nongol-nongol itu gak berani naik itu apalagi dengan diskusi tadi itu penjelasannya dari bang sumah itu sampai yang lain itu pada ketar-ketir itu untuk naik sampai dulu gondel assalamualaikum 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 warahmatullahi barakatuh selamat malam assalam warahmatullahi barakatuh ya ini sahabat pada dari mana ya kenapa bang pada dari mana semuanya Indonesia masih Indonesia semua ini dari dari tadi juga disini bunda rahman dari buah puasa itu disini cuman satu yang ada bukan Indonesia saya doang saya lagi di burundi sahur 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 ada yang mau disampaikan bang bendel belum belum dibawa dulu ya bang oke si bang mas doni ada yang beri sampai mas doni cobalah yang lain lain disana kalau ada akses ke perdinan suruh bangun lah dia kita ngantuk nunggu ini panopri ya silakan selamat malam pak malam pak bangun siapen banget sama bang zuma ini boleh iya bapak apa muslim kristen bang saya muslim bang saya lihat video di youtube bang zuma mau debat sama si perdinan itu kalau memang orang itu naik nah saya pengen tahu awasannya apa gimana itu ini sudah 60 hari kita tunggu enggak nongol bang ya sekali itu orang dia udah gak kepake di politik makanya dia ke sini biar dapat dia viral juga dia kan 5 itu dia tongkosong bang tongkosong bunyi nyarinya iya saya dari padang bang itu kalau debat di tv kan ketika politik itu kan debatnya begitu enggak berkualitas gebrak-gebrak segala gitu iya saya mau semuanya mengikuti video bang zuma video ini apologet ini saya ikutin semua tapi reaksi peribadian penyelakali aku lihat disini kalau bisa ada dia aku ada ada di komen ini biar aku ngomong sama dia itu gak usah dulu gak usah dulu sama bang zuma sama saya aja itu dia buh mantap ini sudah disimpulkan gak apa-apa bang kalau ini gak apa-apa saya diturunkan kalau saya nunggu-nunggu nih kapan tuh beliau itu mau naikkan kalau kira-kira dia ada apa yang anda mau sampaikan bang nah itulah bang nanti saya sampaikan bang sekarang gak saya buka lagi lupa saya bang pas ngomong dia kan simpan dulu bang simpan dulu simpan dulu simpan simpan dicatatat aja bang aneh-aneh aja bang orang dia kok ikut ikut kesini dia kenapa dia gak laku lagi kali kayaknya sekarang dia mempergalam ilmu itu kali di blos ya itu aja yang saya sampaikan saya turun bang saya dibawah dulu tunggu-tunggu dia bang ya bang makasih selalu ya salam satu Tuhan sabar bang simpan aja dulu undak-undaknya bang kalau perlu dicatat jangan sampai lupa ya bang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kayaknya kita bisa nembus sampai 10k ini kalau kalau benar-benar terrealisasi bang Andi perdebatan Ferdinand dengan bang Zuma ya kita tunggulah sampai dia benar gak mau dia membuktikan tadi kok Doni juga ada disini kalau misalnya dia mau debat terbuka ya suruh aja menyurat langsung ke kakak Doni nya suruh siapkan tempat lah dia kan yang nantang begitu ya biasanya yang nantang kan yang niapin tempat bukan kami yang nantang dia mau pakai sebuah suara apa enggak ini pakai sebuah suara nyalinya dulu mungkin itu ngumpulin nyalinya dulu nanti kalau sudah full nyalinya dia mungkin baru berani naik ini ternyata saya tuh saya ganti tadi tuh saya ganti nih ya menanti tantangan perdinan hutahyan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenak dengan bang Jumah bunda ramah saya mengikuti bang Jumah ada hampir satu tahun mohon menunggu perdinan naik dulu ya nanti pakai sponsor bang karena ini nanti viewernya bisa nyampe dengan 100k ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan buat Pak Jumah Pak Andi boleh boleh saya jawab ya saya jawab jadi belum nanya begini kan dulu ada yang tanya sama saya Pak di kosan dulu tuh waktu tiga orang yang dua orang sudah masuk muslim tapi yang satunya saya gak bisa jawab itu pertanyaannya gini tertanya kan kita sudah kalau misalnya kita ini terlahir dari keluarga muslim ya Alhamdulillah berarti kan itu berkah bagi kita nah bagaimana kalau misalnya kita mengajak atau bersiar ke orang yang orangtuanya Atheis kitab dia gak percaya apalagi Tuhan aja gak percaya nah jawaban yang masuk akal untuk dia itu seperti apa kalau misalnya kan saya pernah ini pernah ngajuin ayat nih di Quran katanya salah memang sih saya kenapa ngajuin Quran gitu kan karena dia kita baca gak percaya nah jawaban yang paling bagus yang masuk akal untuk dia kan pasti main akal gitu kan seperti apa gitu loh Pak para senior disini mohon-mohon penjelasannya mohon jawabannya Pak Jumbo masih Pak Jumbo siapa aja yang jawab gak apa-apa silahkan saya cuman ingin ingin belajarkan sama itu kalau ya sambil diturunkan yang dibawa juga gak apa-apa saya sambil emang abang salah kalau diskusi sama sama Atheis itu pakai Al-Quran ya gak kenal abang dia kan gak percaya itu main main filsafat filsafat saja yang terus yang logis dia kan maunya pembuktian yang nyata betul dia gak percaya yang gak kelihatan betul kan gitu betul langsung tanya aja misalnya kalau dia punya akal dia kan dia punya akal itu bang ya betul suruh unjukin bentuk akalnya kenapa dia percaya dia punya akal tapi akalnya dia gak bisa buktikan kalau ada oh itu ya begitu juga Allah SWT ada tapi gak bisa dilihat bagaimana cara membuktikannya kalau Allah SWT itu ada ya lihat ciptaannya begitu juga akal kita punya akal bagaimana kita bisa membedakan orang punya akal dan berakal ya bagaimana dia berargumentasi gitu betul 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 gitu aja sih siap terima kasih terus ada satu lagi pengelaman pak tambahan dikit ya bang ya gimana siap biasanya kan kalau orang biasanya orang ateis kan lebih cenderung dia itu memakai akal itu ya kita itu masuk pada kenapa kita diciptakan laki-laki semuanya dia itu laki-laki kenapa kita diciptakan laki-laki sih kenapa kamu muncul di dunia ini sebagai laki-laki sih gitu coba tanyakan seperti itu oh enggak karena apakah gendak orang tuamu menginginkan kamu laki-laki atau ibumu menginginkan kamu terlahir sebagai laki-laki kayak gitu enggak enggak memang saya datang itu ya sudah sebegini laki-laki enggak ini kan ada penciptaan kamu tahu gak sih penciptaan itu bagaimana ofum itu terjadinya ofum itu dalam proses janing itu kan kita semua tidak tahu gitu maka diterangkan bahwa terjadinya kita sebagai seorang laki-laki itu ada penciptanya gitu apakah kamu ingin apakah kamu ingin juga dilahirkan sebagai laki-laki itu akan bingung dia dipertanyakan seperti itu jangan perlu si Richard ini kayaknya Richard Richard sama teman Richard Richard buka mic-nya kayaknya enggak berbahaya diorang ini diorang ini dong seharusnya bang kalau 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 boleh tambahan lagi sedikit bang Andi maksudnya tambahannya coba bang bang tambahannya setelah saya turun boleh tapi saya ada satu lagi pertanyaan ini berbagi pengalaman saja bang bagaimana kalau misalnya yang muslim juga ikut gitu apa berdawahnya memperkuat muslim yang ada di penjara juga soalnya saya sudah tiga kali empat lapas saya masukkan banyak sekali pemurtadan disitu oke terima kasih sarannya bang itu iya ya jawabannya saya tunggu di bawah aja siapa aja menjawab saya terima kalau itu memang bagus untuk pengetahuan saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau di dalam lapas itu ada di dalam lapas ada masjid terus kerjasama antara kementerian agama dengan kemen kunham disana itu kan warga binaan disana itu dibina dididik begitu jadi ada kurikulumnya di dalam kalau kita dari luar ini mau masuk tentu harus izin dulu boleh atau tidaknya tapi yang jelas mereka itu ada program ada kurikulum intern intern ya terutama yang muslim ya disiapkan masjid ada ustad di dalam betul banget itu itu bang jadi gak perlu kita khawatir di luar kita serahkan kepada yang berkompeten disana tapi kalau diminta ya kita insya Allah bisa kok itu kira-kira bang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cuma yang dibina itu mau gak gitu loh mau gak kembali ke jalan yang benerkan gitu kalau di dalam itu itu lebih terstruktur lebih terjadwal waktunya sholat harus sholat oke kita doakan saja saudara-saudara kita yang warga binaan semoga kembali ke masyarakat dengan baik berguna bagi nusah dan bangsa karena mereka itu di dalam tidak pernah mereka meminta untuk masuk ke dalam karena hanya ada insiden yang dia tidak sengaja kira-kira begitu ya bang ya kita doakan saudara-saudara kita disana supaya kembali ke masyarakat agar berguna bagi keluarganya lingkungannya bangsanya negaranya gitu ayo Ferdinand apakah anda masih monitor Ferdinand Hutahian mulai dari jam 9 kita tunggu sampai sekarang katanya nantang-nantangin kok gak nongol-nongol sudah berbagai cara diplomasi yang kita tadi mulai teman-teman menghubungi anda terus DM ke TikTok anda kok enggak ada balasan-balasan kan ada menantang lewat TikTok media sosial ya kita tungguin tempat yang sama kenapakah kau bersembunyi begitu yaudah kalau tidak ada kita tutup aja ya Banyumah disana juga udah mau sahur kan udah setengah 4 biar dinanya gak nongol-nongol dia mau apa lagi ketakutan dia DM-nya teman kita juga gak dijawab tadinya dijawab oke 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 nah yang sekarang gak dijawab lagi gak dibaca lagi DM-nya tuh takut dia itu dia harusnya dia belajar dulu setelah belajar baru bikin tantangan jangan tantangan dulu baru uji gitu loh waalaikumsalam waalaikumsalam itu bang di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang cuma saya penggemar berat anda saya muslim saya ingin satu pertanyaan saja iya bang pertanyaan saya inilah yang merubah membuat membuat bangsa-bangsa di dunia ini terjadi persatuan dakwah terakhir sebelum Nabi Muhammad wasiat dan nasihatnya kan iya iya gimana itu bang beliau berpesan bahwa bangsa Arab tidak lebih baik dari bangsa lain dan bangsa lain tidak lebih baik dari bangsa Arab pada intinya bangsa di dunia itu adalah sama inilah yang mengadakan program persatuan bangsa-bangsa inilah yang diadopsi oleh PBB persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk persatuan bangsa-bangsa itu berdasarkan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum wafat dan itu diperkuat oleh filsafat Indonesia Bung Roki ada videonya itu itu saja yang cuma sedikit masukan dari saya terima kasih saya sudah diizinkan naik tolong diturunkan lagi bang Andri salam untuk teman-teman semua salam sukses selalu salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kalau khutbah terakhir itu kalau gak salah waktu Nabi Muhammad SAW itu menaiki punggung untanya yang bernama untanya itu namanya Al-Uswah betul ya Pak Jumaya 10 Hijri ya isi kutubanya kira-kira begini sih disana itu pesan-pesan nilai-nilai agama persaudaraan, keadilan kejujuran hubungan dengan Allah menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan menekankan pentingnya saling tolong menolong menjaga persatuan umat kira-kira kurang lebih begitu, kalau pesan-pesan terakhirnya sebelum kembali kepada kekasihnya Allah begitu ya itu tadi Pak Jumaya umatku, umatku, umatku kan gitu ya Pak Jumaya aduh itu bang kutub terakhirnya disana, isinya sangat bagus banget, boleh anda buka deh, kebetulan saya ada bukunya nih ada Wang Handi saya duduknya tersumbat Pak Gedi iya gara-gara kemarin gunung kan saya udah lewati tuh di awal-awal sebelum puasa saya kena itu mampet kiri-kanan tapi selama bulan puasa saya aku minum vitamin C terus habis sahur minum itu vitamin C ya Pak Richard gimana Pak Richard ada yang mau kasih lepas buatan tidak yang paling bagus itu ya khutbah terakhir itu ada pesan-pesan keadilan sosial beliau menegaskan bahwa semua manusia itu ya jangan memandang ras, suku atau satu sosial adalah ya semua manusia itu sama begitu saudara seiman yang setara di hadapan Allah begitu wah mantep banget tuh beli bukunya dong semua temen-temen tuh beli bukunya tuh khutbah terakhir Nabi Muhammad s.a.w. yang sampai ditanya Kristen gak tau itu isinya khutbah terakhir jadi kalau pesan Rasulullah itu memang terkait dengan hal keadilan sosial bagaimana kemudian Rasulullah menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam itu adalah sama tanpa memandang kemudian suku status sosial ras ya dimana beliau berpesan bahwa yang paling mulia diantara kita itu bukan karena ras bukan karena suku bukan karena bangsa bukan karena kena flu atau tidak tapi karena ketakwaan ketakwaan yang akan menjadi apa alat refleksi kepada kita sebagai umat umat Rasul dan hamba Allah kemudian jadi pesan Rasulullah memang begitu benar yang dikatakan bangkandi tadi bagaimana kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umat Islam untuk tidak membeda-bedakan kemudian ras suku dan seterusnya akan tetapi yang paling mulia diantara kita adalah yang paling bertakwa ketakwaan kita itu diasaskan kepada bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan bagaimana kita kemudian mengajarkan Al-Quran itu kepada siapapun meskipun dalam keadaan sengau seperti ilmunya ikhlas dan semuanya mau mendengarkan apa yang kita sampaikan tapi jangan lebay juga kali ini gara-gara Bang Dalbo naik kesini bawa virus ini virus tewone iya sebelum dia kesini kita biasa-biasa aja sehat aja kok iya pas dia daik pas dia datang nah yang paling penting ini juga teman-teman beliau itu sangat berpesan hak-hak perempuan jadi perlu lakukan perempuan dengan adil dan tidak menesalimi perempuan Nabi menegaskan perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam agama keluarga dan masyarakat yang paling penting ini adalah pesan yang paling nih saling berbagi menyinggung tentang pentingnya menunaikan zakat dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan beliau mengajak umannya untuk saling membantu dalam mengatasi kesulitan dan kekurangan hidup cakep kan ini diadopsi dimana diadopsi negara ini cakep cakep iya cakep kali kita tutup dengan cerita ada orang yang lagi di pesawat terbang berlima satu ada SMA baru pulang sekolah satu pendeta satu Kiai kemudian yang satunya pilot berempat kan diatas pendeta ada SMA ada kemudian Kiai satunya kemudian yang satunya lagi pilotnya helikopter ceritanya Bang Andi di ketinggian 6.000 kaki tiba-tiba mesin mati tapi masih bisa terkendali karena namanya helikopter kan baling-baling masih ini kan berkatalah sang ulama gimana si pilot aduh bagaimana ini pak satu diantara kita ini harus ada korban kenap perasut hanya tiga sementara kita berempat kata kata pilot wah paniklah pendeta ya kan pendetanya panik aduh bagaimana ini kita berempat pendetanya bilang begini saya ini harus sampai ke kota ini tujuan saya pak karena jemaat saya sedang menunggu di sana anak sekolah juga bilang saya juga harus sampai ke rumah pak pendeta karena saya mau ujian nasional ini saya ikut kelas tiga ini buku di ranselku banyak kali terus pak kaya juga bilang ya sudah kalau begitu kalian pak pendeta silahkan bagilah pak rasut itu terus pilotnya bilang begini eh tidak bisa bapak juga adalah pemuka agama di islam bapak juga harus dipertahankan hidup terus dia bilang bagaimana ceritanya sementara saya tidak mungkin membiarkan kalian mati kamu pilot ada anakmu ada istrimu masih muda lagi pasti pengantin baru terus ini anak sekolah masa depannya masih panjang kemudian pendeta juga ada jemaatnya tapi anak SMA kedip mata sama si pilot bilangnya gini usahakan supaya ustaz jangan mati kita juga tidak jadi banyak alasan anak SMA dan pilot ini akhirnya pendetanya panik dalam keadaan guncang kayak begitu tiba-tiba dia ngambil parasit pendetanya langsung rebut parasit parasit satu loncat langsung dia loncat jadi menangis anak SMA ini kan si pilot juga si pilot juga sedih waduh satu diantara kita ini pasti karena pendetanya udah bawa parasit satu kan tinggal dua parasitnya kan jadi pasrah ternyata pasrah kemudian akhirnya Pak pendet Pak ustaznya bilang ya sudahlah pergilah kalian berdua sampaikan aja salamku kepada keluarga aku ini alamatnya gini-gini jadi begitu pasang parasit apa yang terjadi pemirsa apa yang terjadi ternyata pendetanya tadi itu rebut parasit tas anak SMA yang diambil Bang Andi salah ambil bukan parasit yang diambil Toma Lhasa karena dia buru-buru tas sekolah yang diambil bukan parasit akhirnya parasitnya masih ada tiga matilah pendetanya halilintar terlalu terlalu terburur takut mati padahal sudah ada jaminan surga eh tas anak sekolah diambilnya sembuk lu saya seketika bersindul ya mudah-mudahan bukan perdinan itu aduh aduh ternyata Pak Bombo langsung ambil tas terbang dia selamat saya tidak bisa bayangkan ini kenapa ini parasnya tidak terbuka terhambur buku sekolah lancar hidungku langsung lancar alhamdulillah ada ibu lingkah yang ngomong ibu liangkah silahkan ibu liangkah dari tadi dibawa belum ibu belum ibu siapa ini apa kabar kabar baik aku ikut-ikutan suaranya kecil kecil sekali kecil sekali selamat malam bang sumas selamat malam iya malam 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 juga nona dari mana dari tadi dari tadi apa kabar alhamdulillah baik dari sekte mana rupanya ini yang ikutin Yesus katanya seperti bang sumas bilang oh ngikut Yesus seperti bang sumas bilang tidak mohon maaf mau tanya ini terbang cuma mau dijawab ya atau mungkin ustaz hindi kalau menurut islam ini di luar konteks dalam tema mohon maaf kalau menurut di dalam islam itu hubungan LBR itu bagaimana bang bang nanti orang ini ngomong apa aku tak mengerti bang nanti aku tak mengerti kalau beliau ini di bali di bali ibunya jerman bapaknya asli bali jadi muallaf bapaknya timur leste bukan bukan bali bali oh bali tapi pertanyaannya jangan lewat hidung dong itu sama sepele dengan saya saya pakai hidung ngomong pakai mulut gini bang mohon maaf kalau menurut di dalam islam hubungan LBR itu bagaimana begitu hubungan apa LBR jarak jauh jarak jauh mbak liangka cantik assalamualaikum walaikum assalamualaikum walaikum cantik juga kayak ini kayak cara bicaranya siapa yang siapa namanya itu yang ada becek sama itu sama dia dari Jerman siapa namanya tinggal tidak ada ojek ada ojek ada becek bambang cinta lorau lorua apa lorua lorua enggak gini aja mbak liangka LDR boleh LDR apa itu pemutih jarak jauh cintanya lah jarak jauh pasangannya beda tempat ya kalau saya kalau pacaran eh pacaran ada hubungan taruh jarak jauh supaya saling kenal satu sama lain ya sekarang kan sudah zaman modern tuh ada canggih ada hp kirimlah video sama orang yang lagi taruh assalamualaikum akhi kaipah haluk alantama khirun filo galti arabia alantama jenon kayak gitu gitulah jangan jangan yang dipoto itu pohon potong pelapon sendal sepatu abis makan nyanyi tidak habis makan kedondong nyangkut ini di ujung oh ya ya begitu LDR itu kan cinta jarak jauh ya atau apakah istilah nyanyi anak muda sekarang LDR itu jangan sampai long distance romantis ya jangan jangan saya juga saya juga LDR kalau baju mama perlu CDR saya LDR dengan Allah jauh dengan Allah tapi kalau kita sholat dia dekat banget ya baju bangit sampai nyangis ya sering-sering ajak kirim ta'aruf ini loh aku bang ini loh aku ini apa adanya aku ini bicara lah disitu aku ini apa adanya supaya orang yang diajak ta'aruf itu tidak kelain hati betul-betul sudah fokus oh inilah dia inilah pilihan hatiku jangan dibuat orang itu penasaran misalnya gitu tapi mohon maaf kalau seandainya untuk saya sendiri misalnya mohon maaf karena belum belum kenal betul atau bukan istilahnya kan belum kirimnya juga kan itu tidak boleh juga kalau serius namanya ta'aruf serius kan artinya bukan mau pacaran tapi serius artinya ada dia untuk kejenjang yang lebih serius tak apa tak apa langsung ketemu saja begitu kalau saya hindari ketemu langsung karena justru itu akan mendatangkan sesuatu yang bahaya jarak jauh aja dulu ini loh aku apa adanya tapi kan tidak sendiri memang akan mengundang fitnah kata kan kalau ta'aruf kan seperti itu aturannya kan makanya saya bilang lebih suka ta'aruf karena ta'aruf itu lebih rap lebih rap lebih terhormat lebih terjaga kan begitu tapi kalau dia dia kirim video yang penting aura terjaga ini loh aku apa adanya ini ayahku ini ibuku nanti pihak calonnya itu melihat oh iya ini cocok dengan aku jadi si calon ini tidak mencari yang lain lagi akhirnya konsentrasinya kemudian menuju kepada serius kan kita beli kucing eh kita beli kucing kita beli sesuatu itu kan jangan di dalam karung harus kelihatan gitu gitu loh usianya berapa tahun deh cewek kan ini bukan tergantung tergantung musim eh tergantung musim tergantung tergantung permintaan semua dialek bisa kutiru ini yang berat kali kurasa eh gitu ya oke baik jadi hindari hindari hal-hal yang negatif kalau dia itu apa tadi istilahnya KRT KDRT apa CDR CDR motor itu 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 kurang santun di kalau terlalu panjang bercanda disini moin maaf oke terima kasih untuk sarannya ini siapa si anda ini kok dia akrab kali nyebut nama aku juga dong udah kenal dengan Bang Suma mau kenalan ya sudah di sini tangan bang mana bang Suma mana enggak enggak udah cukup di komal kita kenal oke 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 terima kasih Bang Suma terima kasih Bang Ustadz Andi eh bukan Ustadz gue terima kiai terima kasih semoga Allah memberikan kesehatan untuk Bang Jumai dan semua disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau kata-kata di kurang santun bisa enggak coba coba waduh anak-anak berisik disini ini ada anak-anak lewat kalau saya bisa juga kecelan panjang dipotong-potong biar bagaimana pendeknya tetap aja pot panjang mirip enggak mirip enggak mirip enggak cara bicara saya tadi panjang dipotong-potong biarpun potong pendek tetap aja panjang mirip enggak cara bicara yang tadi mirip enggak enggak jujurkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Allah bisa masuk ke koma Bang Jumai Allah ini bule juga ini Bang enggak enggak oh enggak soalnya mungkin orang orang bulek ya kirain orang bulek tadi itu orang bulek dari mana tadi itu orang bulek dari Madura dari Bali dengan Timur Lesti Jerman pak oh Jerman dengan Timur Lesti berarti biji matanya yang satu biru-biru yang kanan yang kiri hitam bisa dengan ketawa kalau dari sini bang Jumai aku mau nanya nih bang Jumai boleh bang Jumai apa bang perkenalkan saya datuk mudah Syahdian dari Tanjung Balai Ibu Kota Medan Medan Sumatera Utara bang Jumai salam kenal bang Jumai ini loh Bang tentang Muhammad dan Nabi Muhammad iya kan Bang iya gimana Bang yang duluan lahir yang duluan ada itu kan Muhammad ya Bang ya kenapa bisa iya karena ada asyadu anla ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad terasung sebelum terjadinya segalanya itu dah ada itu ya kan Bang kalimat yang ada bertasawuf ini perekat perekatnya iya jadi yang lahir di dunia itu adalah Nabi Muhammad bang aku terang ini aku kosong sama sekali cuman setelah aku mengikuti tentang cerita tentang abang tentang yang abang jelaskan tentang Yesus segala macam ya mungkin penjelasannya kan jelas ada disitu sepertinya gitu Bang ya nah tapi kan menurut orang Kristen gitu lah nah tapi kalau untuk menurut orang Islam seperti apa lagi gitu Bang boleh bertanya Bang ini memang aku kosong kosong betul Bang kosong sama sekali kosong ya pertanyaannya pertanyaannya apa Bang pertanyaannya perbedaan Muhammad dengan Nabi Muhammad terima kasih Nabi itu gelar saya gak bisa nyebut Nabi itu gelar sedangkan oknumnya Nabi Muhammad ini orangnya Nabi itu pilihan Tuhan sama seperti di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 81 itu sama itu Bang jadi oknum yang disebut Nabi tersebut dengan ketika digelari Nabi itu oknum yang sama cuman Allah pernah kemudian memproklamirkan beliau sebagai Rasul penutup para Nabi pada masa praeksistensi sebelum dia menjadi manusia itu sudah diproklamirkan oleh Allah akan datangnya beliau sebagai Rasul dan penutup para Nabi dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 81 tapi kalau untuk sampai menggali tentang Nabi perbedaannya dengan oknum nama tersebut ya saya gak sampai kesana pemahamannya bang seperti itu siap bukan bukan ngetes enggak 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 aku coba coba bertanya sama Bang Zuma karena kalau Bang Zuma yang jelaskan semuanya itu berdasarkan dalil iakan Bang dalil apapun itu semua bisa dibuka makanya aku coba nanya sama Bang Zuma gitu jadi baiknya aku bertanyanya kemana ya Bang kalau boleh tahu Bang kalau ilmu kayak ginkan ilmu hikmah ya mungkin ke mana ya sahup iya guru saya ada sih cuman beliau ini apa beliau terkadang menerima murid itu harus ketemu langsung ada juga guru saya Naksabandia betul jadi kalau berbicara mengenai yang kayak gitu-gitu mungkin larinya ke guru-guru kita yang ada di Naksabandia yang memahami tentang perjalanan perjalanan rohani umat Islam saya juga punya guru di sana di Medan itu masalah jangan kebong-bong mas jangan iya banyalah udah jam 4 di sana ya iya udah lewat pun anak-anak udah panggil sahur ya kita tutup yuk bang handi tutup bang handi sahabat-sahabat terima kasih semuanya yang channel sukif lemah bas dan di komal kita terima kasih ya semua sehat terus panjang umur rezekinya dirancarkan oleh Allah kesehatannya juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga teman-teman sahabat-sahabat guru-guru saya yang ada di komal ini terima kasih salam tohid salam satu Tuhan jayalah islam jayalah indonesiaku silahkan bang handi salam satu tohid terima kasih buat semuanya maaf atas segala hilap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa besok malam sampai jumpa assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batul ding 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 salit tidur